Sudara kenal dengan Sudara Irfan Widianto, SH, SIK? Hanya tahu namanya saja, Yang Mulia. Jadi tidak ada buang keluarga karena berkahwinan atau karena petalian darah? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, ya. Untuk sahnya keterangan Sudara, apakah Sudara bersedia bucakan sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Silakan Sudara berdiri dan mengikuti lafal sumpah yang dituntunkan juru sumpah. Silakan Sudara duduk. Sudara saksi, ya. Sebelumnya lafal sumpah yang tadi Sudara ucapkan, supaya Sudara menerangkan, ya. Yang Sudara ketahui, Sudara dengar, dan Sudara alami, ya. Terkait dengan perkara yang Sudara menjadi saksi, ya. Baik ya, sebelumnya Sudara, saya tanya apakah pernah memberikan keterangan di penyidik? Pernah, Yang Mulia. Pernah. Sehubungan dengan hal apa, Sudara memberikan keterangan tersebut? CCTV, Yang Mulia. Masuk Sudara, apa ini? Terkait CCTV yang mana? Di rumah 46, Yang Mulia. Di rumah nomor 46, maksudnya Duren 3. Ya, Duren 3. Duren 3, itu jalan apa namanya? Jalan Duren 3 Barat, 1A nomor 46. Atau disebut juga, apakah itu rumah Saguling? Bukan Yang Mulia. Oh, itu lain lagi. Lain lagi. Baik. Baik ya, di BITPP sebagai saksi, Sudara bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga berdisambu, betul? Betul, ya. Sejak kapan Sudara bekerja bersama keluarga Verdi Sambu? Kurang lebih 10 tahun yang mulia. Tepatnya tahun berapa, Sudara? Sekitar 2010 yang mulia. 2010. Siapa yang memperkejakan Sudara? Beliau yang mulia. Siapa itu? Pak FS. FS, maksudnya Verdi Sambu? Iya, yang mulia. Sudara FS itu maksudnya, Sudara itu Verdi Sambu, ya. Iya, yang mulia. Baik ya. Jadi, Sudara bekerja sebagai asisten rumah tangga itu di rumah durang tiga. Iya, yang mulia. Iya. Selain dari Sudara, apakah ada ART lainnya bersama Sudara bekerja di situ? Tidak ada yang mulia hanya saya. Tidak ada bekerja di situ. Terus, Sudara memberikan keterangan di BAP, apakah keterangan sudah tersubuk, sudah yang sebenarnya tidak ada dipaksa, diarahkan, atau ditekan oleh penyidik atau juru periksa pada waktu itu? Sudah sesuai yang sebenarnya. Sudah sesuai yang sebenarnya. Baik, namun demikian, ya. Sudara, walaupun Sudara sudah memberikan keterangan di penyidik, keterangan Sudara sebagai saksi dan alat bukti yang sah sebagai penyidik pasal 184 itu adalah keterangan yang diberikan saksi di persidangan. Makanya Sudara dihadirkan kembali untuk didengar keterangan di persidangan, ya. Baik, ya. Apakah Sudara ada berada di rumah Duren Tiga pada hari Jumat tanggal 8 Juli? Betul, yang mulia. Terus, pada hari Jumat tersebut, ya, sebelumnya apakah Sudara mengetahui keluarga Ferdi Sambu ada di mana? Bagaimana, ya, mulia? Pada hari Jumat 8 Juli 2022, Sudara benar ada di rumah Duren Tiga? Ya, betul, ya. Benar, ya. Terus, sebelumnya, maksudnya pada hari Kemis, Rabu, ya, Selasa, Ferdi Sambu ada di mana? Dan keluarga, Ibu Putri Cantawati juga, dan keluarga. Dan seluruh asisten, ajudan-ajudan. Kalau yang saya tahu, Ibu ada di Magelang ini? Ada di Magelang. Siapa. Siapa aja yang ada di Magelang waktu itu? Dan hari kapan ke Magelangnya? Untuk harinya saya tidak tahu, yang mulia. Kapan ke Magelangnya, Sudara tidak tahu? Tidak tahu, yang mulia. Iya. Sudara tahu bahwa, Sudara itu, Ibu itu Putri Candawati? Iya, yang mulia. Ada di Magelang? Siapa. Sejak kapan dia di Magelang? Kurang lebih empat harian, yang mulia. Empat harian sebelum hari Jumat itu? Iya, yang mulia. Siapa aja yang di Magelang waktu itu? Seingat saya, setahu saya, hanya Om Riki, Om Kuat. Artinya, kebanyakan suruh ajudan ikut ke Magelang? Iya, yang mulia. Apakah sudah tahu siapa saja ajudan berdisambung? Untuk ADC-nya saya tahu, yang mulia. Satu yang dikenal dengan ADC, ya? Siapa. Siapa aja? Ada, Om Riki. Riki Rizal. Ada, Om Richard. Richard Eliezer, Mas Sudara. Siapa lagi? Ada, Om Romer. Romer, ya. Romer sebagai apa? Ajudan yang mulia. Ajudan berdisambung. Iya. Siapa lagi? Ada, Om Yogi. Yogi sebagai apa? Kalau tidak salah, driver yang mulia. Driver berdisambung. Iya. Siapa lagi? Sadam yang mulia. Sadam? Iya. Setahu saudara apa tugasnya? Ajudan juga? Atau ADC juga? Setahu saya, driver yang mulia. Driver. Betul. Biasanya driver siapa? Pucitanawatika? Pak FS. FS juga? Iya. Jadi ada dua driver untuk saudara FS? Iya, yang mulia. Ada Yogi, ada... Sadam. Sadam, ya. Sebelum saya lanjut, ya. Saya mengingatkan kepada media, ya. Untuk pemeriksaan sasi ini tidak live streaming, ya. Ya, tidak live streaming. Namun di persidangan ini memang langsung dihanurkan, ya. Didengar, ya. Ya, mohon tidak merekam pemeriksaan sasi ini, ya. Untuk live streaming, maksudnya. Saya lupa tadi. Baik, saya lanjut. Apakah Elezer tadi sudah disebutkan sebagai ajudan? Apakah Nufriansa Joshua Uta Barat juga sebagai ajudan? Iya, betul, yang mulia. Sebagai ajudan? Iya. Itu juga mereka ada di Magelang? Saya tidak tahu, yang mulia. Berdi Sampo? Seperti sudah tahu ada di mana? Tidak tahu, yang mulia. Apakah sudah tidak mendapat informasi bahwa ada acara di Magelang? Tidak, yang mulia. Saya tidak tahu ada acara pernikahan, apa namanya, Perdi Sampo dan Ibu PC? Tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu. Siap. Tadi sudah menjelaskan bahwa Perdi Sampo itu punya rumah berapa? Dan di mana saja rumahnya? Di Komlek Polri, dua dan tiga, yang mulia. Sama di Saguling. Pertama, Saguling. Siap. Itu rumah pribadi, itu rumah dinas? Rumah pribadi, ya. Rumah pribadi. Yang kedua? Di Komlek Polri. Komlek Polri Duren Tiga. Iya. Itu rumah dinas? Betul, yang mulia. Ada lagi rumah yang lainnya? Yang sudah tahu? Yang di Posko, yang mulia. Di Posko? Dekat nomor 46, yang mulia. Yang nomor 46 itu pribadi apa dinas? Dinas juga, yang mulia. Jadi rumah dinas ada dua? Satu, yang mulia. Berarti rumahnya ada berapa? Tiga. Yang Saguling satu. Yang rumah dinas satu. Yang rumah pribadi satu lagi. Saguling? Saguling kan satu. Siap. Rumah dinas di Duren Tiga satu. Iya. Berarti kan ada dua rumah yang ditempati. Ada satu lagi yang... Nah, di Jalan Mapa namanya? Jalan Bangkakah? Bukan yang mulia. Di mana? Di wilayah Komplek Kori juga, yang mulia. Oh, di... Masih masuk di dalam Komplek Duren Tiga? Iya, betul, yang mulia. Itu rumah pribadi? Iya. Nomor berapa itu? 54. 54. Berapa jauh dari rumah nomor 46? Kurang lebih mungkin 100 meteran, yang mulia. 100 meteran. Satu jajar atau beseberangan? Satu arah, misalnya. Satu, misalnya arah sini. Iya, betul. Karena kan dari sini bisa juga, sebelah sini. Betul. Ya, dari satu Wano ya. Jadi di situ ada rumah dinas dan rumah pribadi ya. Nah, di rumah... Saudara bertugas tadi di rumah dinas jalan nomor 46 ya. Betul. Nomor 46. Terus? Kan sebelumnya, ya. Saudara lihat, saudari PC dan para ajudan. Apakah saudara juga tahu bahwa perdi sambu juga ada di Megelang? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Baik, saudara tidak tahu. Terus, saudara pada hari Jumat itu sampai sore dan malam ada di rumah tersebut. Tentunya sebagai, apa namanya, ART ada di rumah tersebut, ya. Betul, yang mulia. Adakah saudara melihat dan mengetahui kedatangan rombongan perdi sambu ke rumah tersebut? Iya, yang mulia. Sebelumnya saya tanya juga. Ketika ke Megelang itu, saudara tahu, bertolak dari rumah yang mana ke Megelang? Apakah dari rumah nomor 46, durian 3 itu? Saya tidak tahu, yang mulia. Oh, saudara tidak tahu. Siapa? Jadi, saudara tahu ada di Megelang itu dari siapa? Hanya ibu saja, yang mulia. Berarti ibu PC atau pecitan wakti nelpon saudara? Tidak, yang mulia. Tidak. Apakah ketika mau ke rumah di durian 3, nomor 46 itu, saudara ada di telepon terlebih dahulu? Tidak, yang mulia. Tidak ada. Itu langsung datang. Siap. Nah, saya tanya sekarang pada saudara. Kira-kira pada hari Jumat tersebut, ya, 8 Juli 2022 tersebut, pukul berapa rombongan tersebut datang ke rumah nomor 46, durian 3 itu? Kurang lebih jam 5 sore, yang mulia. Persisnya jam berapa? Maksudnya jam 17. Iya, memang. 17 berapa? 17 atau jam 16? Kurang lebih jam 5-an, yang mulia. Saya tidak. Ya? Saudara tadi, saya sudah tanya, saudara mengatakan, saya sudah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saudara itu sudah benar, tidak dipaksa. Ya, ini saya andukan lagi keterangan saudara di sini, ya, bahwa pertama sekali sekira jam 16.45, ya, itu saudara Putri Cendawati, ya, bersama dengan Riki Rizal, Kuat Makruf, Barada Richard Elezer, dan Brigadir Renoviansa Josoto Barat, datang, ya, ke rumah tersebut. 16.45, ya, kemudian, datang Irjen Paul Verdi Sambu, dengan sopir Ryugi. Betul, ya. Betul? Betul. Pada waktu kedatang itu, sudah ada di mana? Di rumah, yang mulia. Ya, persis di rumah itu di mana? Di depan rumah kah, di dalam rumah kah, di halaman di mananya? Di garasi yang mulia. Di garasi. Betul. Ya, dia menggunakan tadi mobil Lexus, katanya, model warna hitam, model Alphard. Yang pertama, ya, perombongan Putri Cendawati bersama Riki Zidal tadi, ya. Kemudian, untuk Verdi Sambu, ya, dengan driver Ryugi, ya, tiba 650 itu, dengan menggunakan juga Lexus, model Land Cruiser. Ya? Siap. Terus, bersama tentu juga ajudan bernama Romer. Betul, ya. Ya? Siap. Romer. Nah, saudara kan melihat kedatangan itu, saudara ada di Grasse. Betul. Grasse. Grasse sudah terbuka atau masih tertutup? Dan apakah saudara yang membukakan grasse tersebut? Pada saat pertama masih tertutup, ya. Pada waktu mereka datang? Ya. Tertutup. Ya. Terus yang membukakan, saudara? Ya, pas saya menyiram tanaman itu. Pada waktu itu, saudara ada di sekitar taman, dekat grasse itu. Ya. Apakah saudara sudah membuka grasse? Seingat saya belum, ya. Belum. Kalau saudara keluar rumah, ya, itu saudara melalui grasse atau dari mana? Ya. Taman itu ke apa? Lewat pintu itu yang boleh. Melewati grasse. Betul. Seringkali saudara menggunakan grasse untuk keluar dan masuk ke rumah, begitu? Betul, ya. Betul. Nah, pada saat itu, saudara belum membuka grasse. Betul. Walaupun saudara keluar dan masuk melalui grasse tersebut. Nah. Kan rumah itu juga ada pager. Apakah saudara juga yang membukakan pager rumah tersebut ketika kedatangan Putri Candrawati dan para ajudan Peri Sambuk? Betul, ya. Saudara yang membukakan atau salah satu ajudan? Seingat saya, saya yang boleh. Saudara yang membukakan. Siap. Membukakan. Itu dikunci, ditutup begitu saja atau dikunci? Di selorok yang boleh. Di dorong. Di dorong saja. Jadi, saudara yang membukakan gerbang, saudara juga membukakan pintu grasse. Siap. Ya, grassenya bisa muat berapa? Berarti bersama. Ada berapa mobil? Kalau mepet, empat mobil ya? Empat mobil. Ya, berarti grassenya cukup besar. Siap. Ya, yang cruiser itu sama apa itu ya bertipe besar ya. Betul. Jadi, ada empat mobil ya kalau mepet. Nah, itu tadi sudah sebutkan 16.50. Saudara melihat, di situ juga ada Joshua. Betul ya. Ikut bersama rombongan Putri Candawati ya? Betul ya. Apa pakaiannya itu? Kemejakah? Tisetkah? Atau apa? Ingat saya kaos. Kaos? Siap. Kaos warna apa? Ada motifkah? Kaos biasa yang boleh. Kaos biasa? Siap. Warna apa kaosnya? Hitam putih atau apa? Seingat saya putih ya? Warna putih. Siap. Kalau yang lain-lain seperti Riki Rizal, Kuat Makruf, Eliezer itu pakai apa? Seingat saya kaos kerah ya mulai. Kaos kerah. Siap. Kalau Joshua, kaos oblong. Ia. Oblong, tanpa kerah. Siap. Warna putih. Warna putih ya. Terus setelah kedatangan lahir pada 1650 itu, saudara di luar? Betul ya. Di luar? Siap. Kenapa saudara tidak di dalam rumah? Melanjutkan menyiram yang boleh. Penyiraman tanaman? Siap. Di halaman? Betul ya. Saudara tidak diminta ke rumah? Baik oleh Putri Candrawati ke dalam? Tidak yang boleh. Tidak. Tidak. Terus kemudian saudara bersama siapa di luar? Pada saat itu masih sendiri, kemudian Pak FS datang. Siapa datang? Pak FS. FS? Iya. Ya, 1650 itu. Enggak. Setelah ibu datang, kemudian Pak FS kan datang. Iya, pakai mobil. Terus sudah masuk ke dalam. Pada waktu masuk ke rumah itu, apakah ada saudara melihat mereka seperti tergesa-gesa? wajah tegang atau bagaimana? Saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan ekspresi wajah mereka pada waktu itu? Tidak, ya, ibu. Tidak. Saudara melihat Joshua waktu itu, bagaimana saudara? Apakah saudara bertatapan langsung dengan Joshua pada waktu itu? Kan dia ada di taman. Saudara mengatakan ada di taman. Apakah saudara melihat wajah Joshua pada waktu itu? Biasa-biasa saja. Adakah wajah seperti memikirkan sesuatu? Atau wajah murung? Tidak, ya, ibu. Tidak. Saudara sempat berbicara dengan Joshua waktu itu? Berarti waktu saudara menyiram bunga itu, Joshua ada di situ berdiri? Saya tidak melihat, ibu. Hanya pas masuk saja. Pas masuk itu, apakah Joshua langsung masuk ke rumah? Melewati garasi, yang boleh. Iya, kan masuk rumah itu kan melalui garasi. Siap. Nah, apakah pada waktu kedatang pertama Putri Candawati itu, kan Joshua juga ikut di mobil tersebut. Apakah Joshua waktu itu langsung masuk ke rumah? Atau di luar dulu? Atau masuk ke rumah, keluar lagi? Seingat saya, masuk dulu, yang mulia. Masuk dulu, Joshua-nya? Iya, lewat garasi. Lewat garasi. Kemudian? Setelah itu saya tidak tahu. Tidak tahu? Iya. Nah, pada waktu saudara nyiram tanam itu, saudara tidak lihat ada Joshua di taman? Tidak? Tidak, yang mulia. Tidak, ya. Jadi sudah masuk ke dalam dulu? Hanya batas garasi saja. Sejak dari mana sudah lihat Joshua itu? Pas turun dari mobil, langsung ke dalam rumah melalui gerasi. Iya, betul. Iya, begitu ya. Terus yang di luar, saudara sendiri itu siapa lagi? Hanya saya sendiri. Saudara, apakah ada Romer, Yogi? Setelah Bapak datang, baru sama Om Romer yang berada. Lah iya. Saudara Tanganu kan Romer dan Yogi kan bersama, berdisambung. Sama FS. Karena masing-masing sebagai ajudan dan sopir. Nah, ketika Perdi Sambo juga sudah datang di situ, ya, sekitar 16.50 sudah terangkan, ya, ajudannya itu, ya, khususnya Romer dan sopir Yogi tidak ke dalam. Tidak, ya, ada di rumah, eh, di luar. Siap, betul. Di Pekarangan, saudara ngobrol dari situ. Betul, ya. Itu kemudian, ya, setelah sekian lama masuk kedatangan Perdi Sambo, apakah saudara ada yang mendengar suara tembakan? Mendengar yang boleh. Dari mana, saudara mendengar? Dari luar yang boleh. Dari luar. Ada saudara mendengar teriakan. Hanya suara letusan yang boleh. Suara letusan. Siap. Letusan. Betul. Berapa kali letusan yang saudara dengar? Lebih dari tiga kali. Lebih dari tiga kali. Lebih dari tiga kali. Ada tujuh kali? Tidak tahu, ya, mas. Tapi lebih dari tiga kali. Betul, dari tiga kali. Ketika ada suara letusan itu, apakah saudara tidak berniat atau terdorong keinginan saudara untuk mengetahui apa sih yang terjadi? Tidak. Saudara cuek saja? Takut saja, mas. Takut? Siap. Kenapa saudara takut? Karena lihat om Romer panik, saya juga ikut panik. Jadi yang di luar Romer dan Yogi panik. Apakah mereka itu masuk ke dalam? Untuk memastikan apa sih yang terjadi di dalam itu? Tidak yang boleh. Siapa yang menembak dan siapa yang ditembak? Tidak yang boleh. Hah? Masih di luar yang boleh. Masih di luar. Masih di luar. Apakah saudara bisa? Tadi mengatakan ada lebih dari tiga tembakan. Apakah saudara bisa mendengarkan suara tembakan yang berbalas? Selang waktu saja yang mana? Hah? Selang waktu. Iya. Tembakannya jarak jeda berapa? Coba. Letusan pertama. Mungkin berapa? Sekitar empat detik, tiga detik yang boleh. Misalnya. Ya, coba kamu samuanuka ilustrasikan. Bunyi letusan itu. Dengan kata dor lah katakan. Coba. Dor, dor, dor. Terus ada jeda kemudian bunyi lagi. Dor, dor, dor. Terus kemudian jeda. Bunyi lagi. Siap. Berapa kali bunyi lagi? Tidak ingat. Tidak ingat? Siap. Lebih dari tiga kali atau dua kali? Tidak ingat yang boleh. Tidak ingat. Bunyi yang sudah dengar itu letusannya itu apakah sama? Dari pistol yang sama? Eh, dari senjata yang sama? Untuk bunyinya sama yang boleh. Bunyinya sama? Sangat kencang. Hah? Sangat keras yang boleh. Sangat keras. Siap. Ya. Saudara bisa membedakan bunyi petasan dengan bunyi suara tembakan? Tidak. Saudara bisa membedakan bunyi pistol dengan senapan? Tidak. Tidak ya. Tapi ini bunyi letusan senjata api. Betul. Senjata api. Dor, dor, dor. Siap. Kemudian berhenti sejenak terdengar lagi tembakan. Betul ya. Berapa kali? Tidak ingat. Tidak ingat. Ya, tapi lebih dari satu kali. Siap. Lebih dari satu kali. Kemudian setelah mendengar tembakan dari dalam. Kan, saudara ceritakan tadi. Romer dan Yogi ada bersama saudara. Ya. Itu kemudian juga masuk ke dalam. Untuk menurut apa yang terjadi? Tidak, Yang Mulia. Hah? Tidak. Tidak. Siap. Suara lihat dia panik. Iya, betul Yang Mulia. Kenapa panik? Kurang tahu Yang Mulia. Yogi juga panik. Saya masih bersama Amor Romer, Yang Mulia. Iya. Keduanya panik. Betul Yang Mulia. Pucat. Hanya bingung saja, Yang Mulia. Bingung. Siap. Tapi tidak berusaha ke dalam. Mencari tahu. Mondar mandir, Yang Mulia. Mondar mandir. Mondar mandir di mana dia? Ke depan, terus ke belakang, Yang Mulia. Nah, kemudian. Berapa lama kemudian saudara masuk ke dalam rumah tersebut? Kira-kira berapa menit? Untuk waktunya kurang tahu, Yang Mulia. Pasti. Kira-kira berapa menit? Ada lima menit? Mungkin lebih yang boleh. Hmm? Lebih yang boleh. Lebih? Terus? Apakah saudara kemudian mengetahui? Kira-kira jam berapa saudara masuk ke dalam? Dan saudara matakan ada membersihkan pecahan kaca di dalam rumah. Ya. Dengan ada membersihkan bercak darah, runtuhan tembok. Yang menggunakan vakum, betul? Betul, Yang Mulia. Itu pukul berapa? Malam, Yang Mulia. Hah? Malam. Saudara-saudara menyebutkan jam 20.30. Berarti jam sekitar setengah sembilan malam. Kurang lebih. Iya. Siap. Oh, saudara tidak disuruh masuk? Tidak, Yang Mulia. Nah, apakah saudara tahu? Ya, saudara juga ada menerangkan loh. Ada pemanggilan ambulans. Saya jujur saja lah ini. Ya. Apakah saudara setelah beberapa saat terjadinya letusan tembakan itu, ya. Saudara ada ke dalam? Di Garasi, Yang Mulia. Di Garasi. Siap. Apa? Siapa saja yang sudah temukan di Garasi? Bersama siapa sudah di Garasi? Bersama Om Yogi. Bersama Om Romer. Siapa lagi? Om Romer. Iya, Yogi dan Romer. Siapa lagi? Ada Pak FS. FS? Siapa. Siapa lagi? Saya ingat saya itu, ya. Apa yang dikatakan FS kepada saudara? Memanggil Pak Kasat, Yang Mulia. Saudara disuruh. Siap, Betul Yang Mulia. Saya disuruh untuk memanggil Kasat. Maksudnya Kasat Reskrim, Polres, Metro Jaksel. Betul Yang Mulia. Saudara tahu siapa Kasat? Pak Ridwan. Polres Jaksel. Tahu Yang Mulia. Siapa? Pak Ridwan. Ridwan Spolanit, masuk saudara. Siap, Yang Mulia. Nah. Ridwan Spolanit selaku Kasat, Reskrim, Polres, Metro Jakarta Selatan, pada waktu itu jam berapa? Sampai atau tiba di Duren 3, 4, 6 itu. Beliau di rumah Yang Mulia. Berarti rumahnya Dempet Yang Mulia. Rumahnya bersebelahan. Siapa? Bersebelahan. Betul Yang Mulia. Nomor berapa itu? 45 Yang Mulia. 45. Berarti sudah disuruh ke rumahnya? Saya memanggil ajudannya Pak Ridwan Yang Mulia. Siapa nama ajudannya? Lupa saya. Sudah sampaikan apa yang saudara sampaikan kepada ajudannya? Apakah namanya Audi, betul? Kalau tidak salah, Om Audi. Audi. Apa sudah sampaikan kepada Audi tersebut? Hanya menyampaikan, Om ada Bapak Bangga, kalau ada dipanggil Pak Kadif. Dipanggil Pak Kadif. Terus Audi menjawab, ada. Betul Yang. Baik. Nah, kemudian, saudara, setelah itu masih belum ke ruangan? Ke dalam rumah? Belum Yang Mulia. Dari gerase itu ke dalam rumah, melalui apa? Dapurkah atau apakah? Atau ada lorong khusus langsung ke ruang tengah? Garasi terus melewati dapur yang? Dapur baru ke ruang tengah. Betul Yang Mulia. Jam berapa? Sekitar jam 8 lebih mungkin. Yang sekitar 8.30 itu, 20.30 itu. Betul Yang. Nah, pada saat itu, ya, sebelumnya apakah saudara-saudara tahu siapa yang ditembak atau tertembak itu? Belum Yang. Masa iya belum tahu, saudara? Belum tahu Yang. Pada waktu kedatangan ambulans, sudah ada di situ? Sebelum itu Yang Mulia. Belum tahu. Ya, kan, waktu ambulans datang ke situ, kan juga saudara ada di situ, kan? Betul Yang Mulia. Saudara pastinya tidak akan meninggalkan tempat tersebut kalau tidak disuruh pergi dari situ, kan? Karena saudara selaku ART. Betul Yang. Nah, pada waktu kedatangan ambulans, itu pukul berapa? Saya tidak ingat, Yang Mulia. Saudara juga menerangkan, nih, pada waktu kedatangan ambulans, sekitar pukul 19.30, ini ketatangan saudara ini, ya, orang sudah rame, kan? Pengundas Ambulan datang dan membuat jenazah. Saya mendengar ada yang berbicara bahwa yang meninggal itu, ya, Brigadir Norfansah Josua Utabarat. Betulkah itu? Betul Yang Mulia. Nah, jadi saudara mendengar dari siapa itu? Ya, sudah bilang, ada, mendengar ada yang berbicara bahwa yang meninggal itu, Josua. Siapa? Saya tidak tahu namanya, ya, Pak. Para Aju dan itukah? Banyak orang yang boleh, Pak. Banyak orang. Betul Yang. Terus, tadi kan saudara melihat si FS meminta untuk dipanggilkan Ridwan Splanit. Betul Yang. Untuk apa dipanggilkan? Ada dia sebutkan kepada saudara? Saya kurang tahu yang boleh. Tidak disebutkan. Tidak, Yang Mulia. Bagaimana wajahnya saudara lihat? Wajahnya FS pada waktu itu? Menangis, Yang Mulia. Seperti menangis. Menangis, marah, atau gimana? Seperti menangis, gitu ya. Emojinya itu loh. Mana itu? Emoji, di WA ada emoji. Marah, sedih. Kesal, jengkel, pusing. Saudara lihat apa? Matanya merah, ya. Mata merah? Ya. Merah? Merah. Marah atau merah karena menangis? Merah tapi keluar air matanya juga, ya. Keluar air mata? Betul, ya. Saudara tidak tanya? Tidak berani, Yang Mulia. Tidak berani. Kenapa tidak berani? Tidak berani, Yang Mulia. Hmm? Tidak sopan, Yang Mulia. Tidak tanya, tidak berani. Kepada yang lain saudara tidak tanya? Tidak, Yang Mulia. Ada apa terjadi suara tembakan itu? Siap, tidak, Yang Mulia. Tidak tahu. Tapi akhirnya saudara tahu yang meninggal itu, Joshua. Siap. Tapi saudara tidak melihat persis ketika kondisinya. Tidak yang melihat. Jadi waktu itu sudah dibungkus untuk dimasukkan ke ambulan itu. Sudah terbungkus. Siap. Nah, pada seharusnya membersihkan, saudara membersihkan apa saja? Ada darah. Ada darah. Ada beling. Ada beling. Siap. Apa lagi? Peruntuhan tembok, Yang Mulia. Peruntuhan tembok karena apa? Kurang tahu bekas tembakankah. Karena bekas tembakankah? Saya belum tahu, Yang Mulia. Saya belum tahu. Terus rumah tersebut ya, itu berapa lantai? Dua yang mulia. Dua lantai. Untuk lantai di bawah atau downstairs, itu berapa kamar? Dan kamar ruang-ruang apa saja? Dan kamar apa saja? Untuk yang lantai pertama, ada kamar utama atau kamar ibu, ibu bapak. Terus kamar baju atau gudang yang mulia. Terus ada dapur. Ada dapur. Ruang tengah. Terus ruang tamu. Terus garasi yang mulia. Ada garasi. Berarti ruang utama di situ. Kalau upstairs, lantai atas. Ada kamar anak, tiga yang mulia. Ada kamar anak, kamar hajudan juga adakah? Ada ruang musik. Ada ruang musik. Ruang keluarga. Ruang keluarga. Di rumah itu apakah dilengkapi dengan CCTV? Kamera CCTV? Betul ya. Di mana saja CCTV tersebut terpasang? Di lantai dua, di setiap kamar yang mulia. Lantai ada. Siap. Di lantai bawah. Itu di titik-titik mana saja? Di bawah di... Ada berapa titik dan di mana saja penempatannya? Di bawah, di kamar ibu. Di... Di dalam kamar itu maksudnya? Ya, betul yang mulia. Bukan menuju ke kamar? Di dalam kamar yang mulia. Di dalam kamar itu? Betul. Ada CCTV? Siap. Terus ruang tengah ada CCTV juga? Kemudian di ruang tengah. Kemudian di rumah itu ada 8 berapa titik? 8 yang mulia. 8. Di mana saja itu? Di kamar utama. Berapa titik? 1, di ruang tengah 1, di garasi belakang 1, di taman depan 1. Itu pakai DVR? Pakai yang mulia. Ada monitornya? Ada yang mulia. Ada monitor kontrolnya? Monitornya di kamar ibu ya? Monitornya di kamar ibu. Siap. Monitor kontrolnya di situ? Betul ya? Di kamar maksudnya Putri Candawati. Di situ ya? Betul ya. Setahu saudara, apakah CCTV di rumah itu pada waktu kejadian dalam keadaan hidup? Mati yang mulia. Mati? Siap. Sejak kapan mati? Sejak bulan Juni yang mulia. Sejak bulan Juni? Siap. Persisnya tanggal berapa? Kalau tidak salah tanggal 17 jam. Taukah saudara? Apakah? Dari mana saudara mengetahui sejak bulan Juni itu CCTV di rumah itu mati? Pada saat itu saya mengecek yang mulia. Hah? Mengeceknya yang mulia. Saudara cek. Siap. Persisnya tanggal berapa pada bulan Juni itu? Siap. Tanggal 15 Juni kah? Iya. Hah? Pada tanggal 15 Juni. Pada saat saya bersih-bersih yang mulia. Pukul berapa saudara bersih-bersih pada tanggal tersebut? Yang saudara sebutkan itu? Pagi yang mulia. Apa yang menandakan, sebenarnya saudara mengatakan itu rusak? Tidak ada gambar yang mulia. Tidak ada gambarnya. Apakah memang saudara punya kewajiban untuk mengontrol kamera itu? Kan kamera di kamar itu? Iya yang mulia. Kontrolnya ada di kamar itu. Apakah saudara bisa masuk ke kamar itu? Iya. Betul yang mulia. Kuncinya juga ada sama saudara? Siap. Jadi saudara bersihkan kamar PC dan FS pada saat itu? Iya. Yang mulia. Saudara lihat di situ? Betul yang mulia. Kalau dari kamera kan kita tidak bisa mengetahui apakah mati atau enggak. Kecuali barangkali mungkin ada cahaya dari itu ya. Cahaya lampu anunya. Di monitor tersebut sudah rusak? Betul yang mulia. Maksudnya dalam keadaan mati gitu? Iya mati yang mulia. Dimatikan atau rusak? Mati yang mulia. Dari mana saudara mengetahui? Kenapa saudara berkata itu mati? Tidak ada gambar yang mulia. Kalau itu mati kenapa tidak diperbaiki? Sudah saya laporkan yang mulia. Kepada siapa saudara laporkan? Ke almarhum yang mulia. Masuk saudara Joshua? Iya yang mulia. Kenapa kepada Joshua saudara laporkan itu? Almarhum yang bertanggung jawab yang mulia. Bertanggung jawab dalam hal apa? Kebutuhan rumah yang mulia. Hah? Kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah. Betul. Maksud kebutuhan rumah yang saudara masukkan itu kebutuhan rumah apa saja? Semuanya yang mulia. Semuanya? Betul. Apa saja itu? Coba suruh antara lainnya apa saja? Seperti belanjaan yang mulia. Hah? Belanjaan rumah. Belanja kebutuhan rumah. Siap. Apa lagi? Pembayaran tagihan-tagihan? Seperti kerusakan rumah gitu ya. Servis mobil gitu ya. Semua? Siap. Semua. Terus? Dari mana? Ya apa namanya? Joshua ini. Korban Joshua ini. Menghandle itu semua. Kalau tidak ada dana personalnya. Surat tahu. Bagaimana dia membayar belanja? Apakah setiap belanja dikasih uang belanja? Misalnya pembayaran listrik, air, wifi atau apa? Tagihan-tagihan? Saya hanya melaporkan saja. Melaporkan. Jika ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki, ada sesuatu hal yang diperlukan itu melalui Joshua. Betul ya. Sejak kapan itu Joshua mendapat tambahan pekerjaan seperti itu? Kurang lebih setahun yang mulia. Sudah setahun? Siap. Sudah setahun? Betul ya. Nah pada waktu itu saudara ada mengatakan itu kepada Joshua? Iya. Kapan saudara mengatakan itu? Dan apa jawaban Joshua? Nah. Pada saat pertama saya menyampaikan secara lisan yang mulia. Hah? Menyampaikan secara lisan. Kapan saudara sampaikan itu? Saya lupa yang mulia. Bulan itu juga kah atau kapan? Iya bulan itu yang mulia. Maksudnya bulan Juni itu? Betul yang mulia. Kan saudara katakan disini saya terangkan itu 15 Juni ya. Pukul 7 itu saya bersih-bersih kamar. Kamar-kamar utama itu saudara mengecek DVR CCTV-nya. Ya. Tidak nyala. Tampilannya gelap. Ada tulisan no signal. Betul ya. Ya. Tidak ada sinyal. Kemudian saya bersimpulan CCTV-nya pun rusak. Betul ya. Terus kemudian saudara sampaikan ke Anu Joshua apa katanya? Ya om. Nanti dibetulkan. Bisakah saudara membedakan rusak atau dimatikan? Bisa yang mulia. Dari mana saudara bisa mengetahui? Ada tulisan no signal-nya itu ya? No signal. Betul ya. No signal kan bisa saja memang tidak diaktifkan. Kameranya mungkin tidak diaktifkan. Belum tentu juga memang rusak. Ya. Memang bukan kapasitas saudara menjawab pertanyaannya. Ya. Nah. CCTV yang ada di rumah itu. Setahu saudara. Kan situ ada monitor. Apakah CCTV terhubung juga ke handphonenya Putri Candawati? Atau Aju dan lain? Saya tidak tahu yang mulia. Saya tidak tahu. Siap. Putri Candawati TFS tidak mempertanyakan itu kepada saudara. Kenapa ini mati? Tidak yang mulia. Terakhir kapan Putri Candawati dan FS di rumah nomor 46 tersebut? Terakhir kapan dari rumah tersebut? Kurang lebih 2020 mungkin yang mulia. 2020? Siap. Yang benar saja lah saudara ini. Saudara ini walaupun sebagai asisten rumah tangga ya. Saudara ini kan hanya menerangkan yang saudara ketahui. Siap. Yang saudara dengar. Yang saudara lihat. Terakhir kali itu kapan? Sebelum pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2009 itu. Kapan? Karena saya dengar rumah itu dijadikan isoman. Ketulian. 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 Ketulian keluar kota. Masa Covid. Ya. Tari-tari menyebutkan ada tiga unit rumah. Dua di situ ya. Di durian tiga. Satu di sekuling. Durian tiga ada pribadi. Ada rumah dinas. Siap. Kapan terakhir di situ? Apalagi rumah itu ada berapa? Untuk kontrol rumah pasti dikontrol. Ya. Itulah digunakan, dimanfaatkan untuk terhubung dengan handphone. Sehingga walaupun tidak ke rumah tersebut, tidak perlu masuk ke rumah tersebut. Kita sudah tahu kondisi rumah itu seperti apa. Ya. Itu gunanya. Kalau di luar rumah, kalau kontrolnya di kamar itu, kan harus ke sana lagi. Ya. Tidak efektif untuk masa sekarang. Semua terhubung. Apakah surat tahu bahwa si 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 bu terhubung ke handphone-nya Evie Ferdi Sambu atau Butir Candawati? Tidak tahu yang punya. Tidak tahu. Terus yang jelas, pada waktu itu, itulah peristiwa yang saudara ketahui. Ada tembak-menembak, ada tembakan ya. Tembakan dan yang meninggal adalah siapa? Parlemahum Joshua. Joshua. Betul. Jadi yang tertembak itu pada itu adalah Joshua. Kenapa ditembak, saudara tahu? Tidak tahu yang punya. Tidak tahu, ya. Coba dihubungkan, ini ada, apa namanya, ada beberapa foto, ya. Di dalam BAP saksi ini, ada beberapa foto. Coba bisa dihubungkan ke layar monitor. Coba bawa anunya di sini. Bisa dihubungkan. Bapak. Mungkin dari berkata saja yang mulia. Ya? Mungkin dari berkata. Bisa terhubung nggak? Tidak bisa, ya, mulia. Tidak bisa. Coba, anu saudara. BAP saudara, anukan. BAP poin 16 saksi yaitu pemeriksa memperlihatkan foto tangkapan CTTV dari pos SAPAM nomor 16 ini memang tidak berwarna ya ini ada ini ada kondisi ya ada mobil coba lihat ada mobil ya coba lihat ada mobil itu mobil siapa itu mobil ibu itu mobil itu ya typical Alphard ya terus ada yang dilingkar disitu sudah tahu itu siapa yang dilingkar ada view dilingkar disitu itu tidak jelas jadi disini bisa jelas bisa dianurkan coba ambil bisa dianurkan coba saudara lihat disini ya ini sudah bisa lihat ini warna ini mobil yang sudah masukkan itu ini ada view ini yang diset warna putih itu yang sudah masukkan itu ya izin yang mulia mungkin bisa dibantu ada di ini yang mulia ya itu coba lihat betul itu ada mobil ya itu ini siapa fotonya siapa dari arah belakang fotonya siapa itu surat tahu Almarhum yang mulia Joshua itu kapan itu 17 berapa di gambar itu 17-12 ya 8 Juli 2002 17-12 lewat 03 detik ya sudah duduk dari di foto tersebut ya diperoleh dari CCTV tangkapan CCTV ya dari post sapam suara tembak karena sudah dengar itu pukul berapa kurang lebih jam 5-an yang mulia iya pukul berapa lewat berapa tidak tahu pasti saudara tadi sudah memberikan keterangan disini loh itu saudara mendengar itu ya disini saya saya jelaskan kepada saudara saya mendengar itu saya kira pukul 17-17 ya ya kurang lebih jam 17-17 saudara tadi mengatakan ya ketika rombongan Lexus model Alphard itu masuk rumah saudara mengatakan Joshua langsung ke dalam siapa yang berapa berbeda dengan keterangan saudara ini pada jam 17-13 dari kamera CCTV tertangkap Joshua pada itu masih di luar di taman itu maka ada pertanyaan saya tadi apakah ketika datang itu masuk ke dalam dan keluar lagi saya tidak lihat yang boleh sudah tidak lihat siap apakah begitu luasnya kah taman rumah dinas kalau menurut saya tidak terlalu luas itu sehingga sudah tidak bisa melihat area secara menyeluruh kecil yang boleh kecil kan siap nah itu masa saudara tidak bisa lihat tidak terlalu memperhatikan yang boleh kira-kira berapa meter ukuran tanah itu berapa meter kira-kira ada 9 kali berapa atau 10 kali berapa lebarnya kurang lebih 400 400 meter 400 meter siap lebarnya berapa tidak tahu yang boleh tidak tahu apakah ada sekat yang bisa menghalangi pandangan untuk melihat seseorang berada di suatu sudut dari taman atau pekarangan depan rumah tidak ada yang boleh tidak ada hanya tembok kan lepas saja betul itu ya terus kemudian setelah datangnya Ridwan Sepulangit ya dibawa jenazah kemudian apakah setelah itu ya saudara tahu enggak ya pengambilan CPCP CCTV yang ada di Pesapam tidak tahu yang boleh sudah tahu ada Pesapam di situ tahu yang boleh berapa jauh dari rumah nomor 46 itu dekat yang boleh ya sangat dekat yang boleh sangat dekat saya tidak tahu tidak tahu yang boleh tanggal 9 nya saudara tidak tahu tidak tahu yang boleh tidak tahu apa pembicaraan-pembicaraan di situ saudara tidak tahu tidak dengar tidak tahu yang boleh tidak dengar terakhir keluarga Sambu itu di situ kapan untuk terakhir tinggal kurang lebih sekitar 2020 2020 siap terakhir tinggal bulan berapa kurang untuk bulannya yang benar saja siap berarti selama 2020 itu tidak ada isoman di situ kan dijadikan tempat isoman ada yang boleh ada yang boleh kapan pada waktu pada waktu apa saja ke situ saat itu ibu dan bapak pindah ke bangka yang boleh jalan bangka ya dimana itu di bangka yang boleh jadi ada empat rumah setahu saya rumah nenek yang boleh oh gitu sewaktu pakasat reskrim ya tiduan ke rumah pak perdi lihat saya tidak lihat saudara masuk ke rumah masuk ke rumah ya masuk ke rumah perdi itu setelah kejadian iya kejadian ada yang melihat gak banyak orang di situ setelah itu banyak orang banyak orang sempat gak lihat jenazah mayat Joshua dibungkus dibungkus kemudian saudara ada lihat gak di rumah dinas itu ada polis lain ada gak garis polisi gitu lihat ada ada pak ada ya ada gak anggotanya pak kasat reskrim pariduan seplanit di rumah dinas itu saya saya tidak tahu tapi banyak orang banyak orang gak tahu apakah dia penyelit baik kemudian besoknya hari sabtu setelah kejadian sabtu tanggal 9 juli 2022 saudara ada dimana paginya masih di situ pagi masih di situ siangnya siangnya mas di rumah itu juga kesaguling hari sabtu itu gak ada lihat terdakwa ini coba lihat ada gak hari sabtu itu saya tidak lihat tidak lihat nah saudara sendiri tahu kan di komplek itu ada CCTV karena sudah lama kalau CCTV di komplek itu ada dekodernya di pos sapam tahu juga betul tahu kemudian siapa yang mengelola yang menjaga CCTV di komplek itu tahu kan tahu siapa yang menjaganya Pak Marjoki dan Pak Jafar Pak Marjoki Jafar tahu ya Pak sekuritinya kemudian Ketua IRTI di situ tahu ya tahu Pak tahu ya kenal ya siap nah kalau di rumah dinas ya nomor 46 PD Sambu itu yang urus bagian CCTV siapa yang ngontrol hidup tunggal hari-hari itu siapa saya Pak kamu ya nah itu jadi kalau CCTV itu hari hari demi hari ya petugas itu harus ngontrol dia siap harus monitoring ya makanya jawaban kamu itu benar atau enggak ya yang bilang tanggal 15 Juni itu baru tahu kamu rusak ya padahal sebenarnya tugas kalau itu tugas kamu hari demi hari kita lihat CCTV itu bagus atau enggak ya makanya ya siap siap maja dia tahu kalau hari ini rusak dia langsung beritahu ke Pak Irti benar enggak omongan kamu tahu tadi iya Pak walaupun sesuai dengan BAP ya tapi kan itu kan tugas kamu CCTV di rumah itu ya kalau seandai CCTV itu berfungsi tidak dirusakan ya tanggal 8 itu tahulah ya kejadian-kejadian itu ya akan terlihat di CCTV itu tanggal 8 itu ya tapi sebelumnya kalau seandainya tidak difungsikan ya enggak bisa kalau seandainya benar rusak ya nah begitu juga CCTV yang ada di posapam itu ya tanggal 9 itu masih berfungsi masih menyala ya tapi aneh kamu itu bilang tanggal 15 Juni rusak di rumah dinas itu ya padahal itu tugas kamu ya hanya mengecek Pak iya tugas kamu kalau ADC tugasnya ADC bukan guru CCTV ya kan untuk kalmarhum di bagian rumah ya tapi kan ADC dia ya ketugas kan ya baik kemudian tahu kamu ada berapa titik CCTV yang ada di komplek itu setahu saya pas baru 8 Pak yang di komplek iya pas pemasangan awal Pak yang bukan di rumah dinas ini yang di komplek iya 8 ya setahu saya 8 milik siapa itu yang di komplek itu CCTV untuk dulu yang pasang Pak FS Pak untuk kebutuhan komplek Pak nah yang benar betul Pak kok baru sekarang karena sasasi lain mengatakan tidak seperti itu jadi CCTV yang ada di komplek Duran 3 itu ya pemiliknya menurut kamu FS untuk komplek Pak untuk komplek kalau yang pasang Pak Pak FS yang pasang ya yang pasang Pak kok yang pasang dia dia kan pangkat tinggi polisi pangkat tinggi masa yang pasang dia nyuruh orang kali oh iya Pak maksudnya maksudnya Pak FS pakai disambut pangkat tinggi masa suruh masang CCTV yang benar aja ya benar itu yang pemilik CCTV di komplek itu ya maksudnya di komplek itu bukan di rumah dinas berisambut itu ya yang masang itu suruhannya Pak berisambut pas awal iya Pak awalnya siap tahu kapan pertama awal dipasang komplek CCTV di komplek itu kalau kamu sekitar 2017 2017 betul bukannya punya warga itu patungan warga belinya Pak FS Pak yang beli Pak yang beli pakai uang FS siap nah kalau CCTV yang dirumah Pak Ridwan seplanet itu kaset reskrim itu milik siapa itu CCTV saya tidak tahu gak tahu siap kamu lihat waktu pemasangan pertama kali 2017 itu iya Pak siapa yang masangnya itu apakah sapamnya apakah tukang elektroniknya tukang elektroniknya siap kadir lihat waktu itu waktu dimasang lihat ya iya Pak betul nah kalau CCTV yang dirumah Duren 3 itu nomor 46 rumah Berdisambo itu milik siapa itu yang dimana Pak yang dirumah Pak Berdisambo itu milik siapa beliau beliau sendiri ya bukan warga ya bukan ya bukan bukan warga siapa dengan Pak RT ini Pak RT komplek itu Pak Seno Pak Pak Seno Seno ya silahkan penutup yang sudah ditanya jangan ditanya lagi ya baik terima kasih yang beliau dirianto ya ya Pak itu kesengkali ya saksi di perisa ya saya nanyakan dulu di VR ya siapa ANO ya PU 3 PH juga 3 yang ANO ya silahkan baik tadi saksi sampaikan SAPAM disitu ada 2 ya betul Pak di pos SAPAM ya yang merupakan tanggung jawab betul Pak namanya siapa tadi Pak Marjuki dan Pak Jafar di hari Jumat siapa yang bertugas Pak Marjuki Pak Pak Marjuki ya siap saksi berjumpa dengan Pak Marjuki di hari Jumat iya Pak ada jumpa ya jam berapa saya lupa Pak mungkin pagi pagi siap pagi ya betul Pak ada tegur sapa disitu iya Pak ada tegur sapa dengan Pak Marjuki ada Pak ada komunikasi siap tentang ini apa ngobrol biasa saja ngobrol biasa saja artinya saksi jumpa disitu di dalam pos iya Pak betul iya saksi juga sudah tahu ya disitu ada di VR ya berapa di VR jumlahnya disitu setahu saya satu Pak yang pasti saksi masuk ke dalam kan iya Pak satu apa dua setahu saya satu yang nyala Pak yang nyala satu iya karena nyala terus si TV nya Pak nyala terus siap monitor ya maksud saksi monitor apa di VR saksi tahu di VR kan TV nya Pak gambar yang di TV itu Pak monitor namanya kan iya tadi saksi sampaikan saksi adalah yang bertunggu jawab di Duren 46 ya rumahnya Saudara Ferdisambung saksi yang tahu kan yang terkait dengan di VR CCTV yang di rumah 46 kan saksi yang bertunggu jawab kan iya artinya saksi memahami apa itu CCTV apa itu di VR betul Pak persis sama disitu juga ada monitor iya Pak di 46 iya artinya saksi tahu yang mana di VR sama monitor kan sekarang saya tanya berapa sebetulnya jumlah di VR yang ada di posapang kalau yang di posapang setahu saya satu Pak setahu saksi satu iya yang nyala itu Pak saksi kan sering kesitu baik sebentar dulu yang nyala satu yang tidak nyala ada juga saya tidak tahu Pak jadi sebenarnya berapa di VR yang nyala saja Pak yang saya tahu Pak berarti ada yang tidak nyala tidak tahu Pak berarti berapa di VR yang saya sudah tahu yang saya lihat satu saja Pak satu di VR dan itu nyala iya Pak yang di pos 8 Juli itu sebelumnya nyala yang di pos nyala baik artinya saksi tahu yang nyala nyala itu maksudnya dimonitor iya ada gambarnya dimonitor berapa channel dimonitor setahu saksi untuk channelnya kayaknya banyak Pak banyak persisnya saya tidak tahu 8 atau berapa banyak kotak-kotak baik apakah saya tanyakan apakah saksi tahu ada CCTV yang berada di Gapura tahu Pak tahu itu mengarahnya kemana ke jalan yang lurus itu Pak jalan lurus mengarah ke rumah siapa ke rumah 46 Pak 46 rumah siapa rumah Pak FS FS ini siapa Pak Hardis Sambal baik ya artinya saksi sudah tahu itu memang di VR ada Hardisnya kan tidak tahu Pak tidak tahu yang di 46 ada Hardisnya tidak tahu Pak di 46 bisa merekam apa tidak iya Pak di CCTV yang komplit CCTV sebagai kamera di VR sebagai perekam yang saya tanya apakah saksi tahu di VR itu bisa merekam tidak tahu Pak tidak tahu tidak tahu Pak yang di rumah 46 tidak tahu Pak tidak pernah tahu saksi di VR itu ada Hardis tidak Pak pernah gak sejak itu CCTV ada di Dure 3 saksi mengetahui itu pernah hasil dari kan di uji coba saat dipasang kalau ini bisa merekam atau tidak apakah itu pernah gak saksi tahu itu bisa merekam Pak tidak di 46 tidak tahu Pak baik kalau yang balik ke Posapam kalau memang tidak tahu itu tadi mengarah ke ini ya ke rumah Perisambu ya baik setelah jumpa Marjoki saksi kemana ya Pak setelah jumpa Marjoki saksimu kemana di rumah Pak ke rumah tadi kan saksi dari rumah siap ini ya kita cerita hari Jumat ya tanggal 8 Juli tadi yang bertugas sebagai posapamnya adalah Marjoki iya tadi saksi sampaikan saksi berangkat pagi ya jumpa Marjoki di Posapam saksi sampaikan saksi mau kemana gak kemana-mana hanya muter-muter setelah muter setelah muter balik kemana ke rumah iya paling ke Saguling balik-balik balik ke Saguling siap baik saat di kejadian ya kita bicara saat kejadian di sekitar pukul 17 12 disini ya semua menanyakan lagi kepada saksi apakah saksi cuma saksi lihat terdakwa dulu kenapa Pak cuma saksi lihat terdakwa apakah di hari Jumat itu saksi melihat ada terdakwa disitu saya tidak lihat Pak perhatikan dulu siap tidak lihat saksi kan waktu kejadian saksi berada di taman kan iya betul Pak saksi kan itu kan cuma jarak rumah ke rumah kan ada pagar terus jalan kan iya setelah di taman itu saksi gak melihat siapa yang ada disitu banyak orang Pak saksi kenal dengan Pak Acai tidak Pak tidak juga apakah saksi ada melihat orang datang naik sebera motor berdua tidak Pak tidak melihat siap baik selanjutnya di Vian apakah di posapam lah ya di tanggal 9 yang bertugas siapa tadi kalau di hari Jumat Marzuki di tanggal 9 siapa yang bertugas saya tidak tahu Pak tidak tahu siap tidak ada ke posapam iya tapi cuma dua orang tadi ya sama Abdul Jafar sama Abdul Jafar baik terkait dengan CCTV ya bicara CCTV oh tadi ada di rumah nomor 46 di rumah Saguling juga ada ada Pak ada berapa CCTV saya tidak tahu tidak tahu siap tidak tahu kalau di Saguling milik siapa punya punya beliau Pak siapa Pak FS mungkin bukan masuk mengulangi saya tanya lagi kalau di posapam itu milik siapa kalau yang beli dulu Pak 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 FS baik yang mempekerjakan sapam situ siapa saya tidak tahu Pak apakah Saguling di Sambo juga bukan bukan kan apakah CCTV di posapam saya tahu pernah rusak setahu saya sering Pak sering siapa yang membaiki kalau ada kerusakan setahu saya warga Pak warga kan baik saya tanya lagi kalau saya kenal tidak dengan Supriyadialis Anto kenal Pak sebagai apa dia kerjaannya tukang CCTV apakah dia yang memperbaiki CCTV di posapam tersebut biasanya biasanya dia artinya dia tidak kenal yang bernama dengan Cun Sifung alias Apum tidak Pak tidak kenal ya tidak Pak pernah dia memperbaiki CCTV disitu saya tidak tahu Pak tidak tahu atau tidak pernah tidak tahu Pak tidak tahu ya cuma setahu Sasi tadi Supriyadialis Anto ya iya hanya itu saja hanya itu saja berarti kalau ada kerusakan diperbaiki oleh warga ya bukan saudara disambungkan baik saya tanyakan terkait di posko rumah di posko nomor 54 ya ya betul disitu juga ada CCTV ada Pak ada siap disitu yang bertanggung jawab siapa disitu kalau saksikan yang 46 kalau disitu siapa disitu para ajudan Pak yang bertanggung jawab untuk kebersihan rumah siapa disitu para ajudan tempat tinggal ajudan Pak baik tadi ada CCTV disitu siapa yang bertanggung jawab untuk CCTV di rumah 54 almarhum almarhum siap yang untuk operatornya iya Pak almarhum iya untuk apa operatornya kan saya sih di 46 siap kalau di posko di 54 untuk kerusakan kerusakan almarhum Pak di posko itu masih bagus atau tidak saya tidak tahu Pak tidak pernah ke posko pernah Pak tapi jarang pernah siap itu di VR nya dimana di pos jaga juga atau bagaimana saya tidak tahu Pak jarang ke situ jarang jarang siap baik kita kembali ke 46 artinya kalau di 46 tadi ada CCTV ya iya betul berapa banyak 8 8 terakhir kali itu rusak tadi tanggal berapa 15 Juni 15 Juni siap 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 Marzuki sama Pak Dudapar ya di situ ya iya Pak apakah saksi tidak pernah kalau itu rusak ya tidak pernah berkomunikasi sama sap tersebut terkait dengan kerusakan CCTV di rumah mempanang kadang-kadang suka ngomong kadang-kadang suka ngomong kadang-kadang suka ngomong jadi waktu rusak tanggal 15 Juni tadi saya sih tidak ini komunikasi kalau bisa ada yang bisa memperbaiki saya sih juga kenal sama Supriyadiyalya santu kan saya sih bisa minta dia atau menghubungi dia ini CCTV 46 rusak kami perlu untuk pengawasan terhadap keamanan rumah saya harus laporan dulu Pak kalau marhum pernah saya sih lapor ya harus lapor dulu jawaban Joshua hanya menjawab ya om nanti dibenerin nanti dibenerin cuma itu aja iya tidak ada tindak lanjutnya tidak Pak menurut saya sih penting gak CCTV yang di 46 ya Pak menurut saya sih penting gak saya sih kan sebagai penanggung jawab disitu penting gak keberadaan CCTV disitu sama di VR sama monitornya penting penting kan bisa merekam situasi kan tidak boleh ya barusan diminta pendapat menurut saksi penting gak itu keberadaan jangan ditanyakan tentang pendapat ya baik baik yang mulia kami lanjutkan saya terkait dengan CCTV sudah ya saya tanya tentang keberadaan saksi di hari Jumat ya di hari Jumat saksi sampaikan tadi saksi hari Jumat saat datangnya rombongan Putri Camanawati sama yang lainnya Riki Rizal Kuatma'ruf Richard itu satu mobil ya iya satu mobil selama ini kalau datang keluarga itu masuknya dari garasi atau dari depan dari garasi kenapa dari garasi kan ada rumah yang orang masuk rumah kan biasa dari depan jarang dibuka Pak di depan jarang dibuka jarang dibuka sejak kapan rumah itu didatangi sering Pak ini kita merasakan tadi saya sampaikan sejak 2020 itu tidak ditempati iya sekarang sering didatangi yang sering didatangi ini siapa sering buat isolasi Pak siapa yang isolasi disitu semuanya Pak karena ada posko rumah posko 54 apa bedanya isolasi untuk 46 sama 54 posko juga sama Pak kalau ajudan apakah harus juga di 46 kadang-kadang di 54 juga Pak di posko lebih banyak di 46 atau di posko 46 46 yang benar iya benar Pak ini sasi bukan ngarang ya betul Pak karena terakhir kemarin ajudan kan covid semua Pak ajudan covid semua betul keluarga besar satu covid juga iya bapak juga pernah covid itu isomarnya dimana disitu Pak yang pertama disitu Pak jadi gunanya di posko untuk istirahat ajudan Pak baik setelah datang rombongan tadi ya apa dong sasi posisi di taman iya betul yang pertama membuka di garasi tadi kan siap sampai kan kalau di garasi yang pertama buka pagar siapa langsung masuk ke dalam iya betul Pak baik kalau untuk Ricky Rizal majelis izin majelis ini dari tadi saya amati pemeriksaan saksi ini terkesan ini majelis ini perkara jauh dari hubungannya dengan terdawa iw misi rasa kita memeriksa perkara 340 338 yang lain majelis maksud kami begini majelis demi efisiensi waktu tenaga dan pikiran kita ya marilah kita fokus untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan yang mulia kami tadi sebentar 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 saudara pesat hukum ini ada hal hal-hal yang terkaitan tapi saya ingatkan juga supaya memang fokus kepada dakwaannya tapi dia tidak terpisah juga begitu makanya ada ada kaitannya paham ya jadi sepanjang yang ada kaitan relevansinya ya boleh-boleh saja justru yang keberatan sebenarnya sudah dianus saya sudah paham silahkan penuntur umum tapi saya ingatkan saudara juga untuk apa namanya fokus walaupun ada kaitannya dengan peristah pembunuhan karena ini juga tidak terlepas dengan peristah pembunuhan ya tapi saya ingat juga jangan terbawa arus dengan 338 atau 340 ya yang ada kaitan yang ada relevansi silahkan baik yang mulia terima kasih banyak yang mulia karena tadi kami sudah memulai dengan IT-nya sekarang kami kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di TKP karena penting juga dengan arah dari CCTV tadi mengarah ke rumah nomor 46 baik kami lanjutkan tiriyanto ya saksi iya bapak serta yang lagi tadi kalau Ricky Renzal tadi kan kuat Putri Canawati kuat maruf terus selanjutnya masuk siapa Joshua Pak Ricky Rizal seingat saya Om Ricat mungkin Ricat ya setelah Ricat saya agak lupa Pak setelah Ricat almarhum kayaknya Pak almarhum terus kemana dia masuk ke dalam juga saya melihat jalan kaki di garasi Pak mengarah ke dalam kalau Ricky Rizal ya sama Pak mengarah ke dalam mengarah ke dalam juga siap mengarah ke dalam terus gak langsung masuk ke rumah hanya melihat mengarah ke dalam Pak mengarah atau masuk mengarah ke dalam Pak mengarah siap yang jelas dia sudah tahu ada yang meninggal ada tembak menembak saya kira juga patut diandalkan juga ya relevasinya dulu ya terus tembak menembak dia dengar nah coba dipokuskan ke peristiwa pada 9 Juli tadi sudah diandalkan berapa rumah disitu sudah berapa CDP disitu sudah coba dipokuskan ke peristiwanya tadi sudah benar siapa sapam yang ada di kompleks sudah tahu itu sudah coba coba lebih aduh lagi lebih mengarah lagi kepada daun saudara ya karena ini memang agak mirip-mirip karena serah juga mungkin sidang juga ini terbawa-bawa juga ya baik ya mula sekarang saya balik ke 9 Juli ya hari Sabtu iya Pak saksi ada kisah guling iya saya kisah guling ada ya siap apakah jam berapa saksi kisah guling saya lupa jamnya Pak tapi agak siangan agak siang ya apakah saksi situ bertemu dengan saudara Arianto tidak Pak saudara Cuk Putranto tidak Pak sampai jam berapa saksi di situ saya di situ terus Pak di situ terus siap posisi saksi di mana dalam rumah atau di luar rumah di rumah Pak dalam rumah siap apakah saksi tahu apa saudara Arianto ada datang ke situ untuk beli disuruh saudara Ferdisambo untuk beli nasi saya tidak tahu Pak jadi saksi ngapain di dalam rumah membantu di dalam Pak berapa orang waktu di dalam rumah banyak Pak Arianto tidak masuk saya tidak tahu Pak kalau Pak Arianto itu saksi tidak ada keluar setelah itu ada Pak ada apakah saksi ada melihat mobil Innova siap ada iya saya pakai mobil Innova Pak maksudnya bagaimana Pak apakah saat keluar saksi ada melihat mobil Innova saya tidak mau perhatikan Pak karena ada mobil Innova juga di situ banyak Pak ini pada hari Sabtu tanggal 9 saya sudah tanyakan hari apa hari Sabtu yang mulia hari Sabtu tanggal 9 saudara dari rumah durian 346 itu ke sekuling tanggal berapa hari apa tanggal 9 Pak yang berapa agak siang agak siang benar ini agak siang ini ya sekitar agak siang coba tanyakan yang seputar siang Pak tanyakan dia dari pagi tanggal 9 itu cuma saja nanya dia sore dia tidak tahu kita izin baik kami lanjutkan kalau tadi ada di situ keluarga saudara Ferry Sambo apakah saksi di situ ada melihat yang bukan keluarga Pak Ferry Sambo anggota polisi saya tidak melihat saksi kenal yang namanya Pak Putranto hanya tahu namanya Pak namanya tahu orangnya tidak tidak kenal tidak terlalu kenal tidak terlalu kenal baik sekira jam menuju jam 18an sore apakah saksi ada melihat Arianto membawa bungkusan plastik warna hitam saya tidak melihat Pak saksi waktu sekira dari jam 4 sampai jam 4 sore sampai jam 6 sore saya berada di mana saya lupa di mana ingat lagi kalau lupa saudara meninggalkan rumah itu jam berapa hari apa tanggal 9 ya tanggal 9 itu jam berapa agak siangan yang belia yang benar saja lah sampai sore atau malam seterusnya saya tinggal di situ di sakuling seterusnya saya tinggal di sakuling iya dari rumah durian 346 itu saudara jam berapa tidak disitu lagi kenapa saudara tidak disitu lagi karena saudara kan tadi menjelaskan bahwa saudara itu kan RT rumah durian 346 bukan sakuling betul nah kenapa saudara meninggalkan tempat itu perintah Pak FS siapa yang merintahkan saudara pindah dari rumah 46 kisah kuling bapak FS kapan diperintahkannya setelah saya sampai situ saya mau mengisi BBM kemudian ketemu kapan diperintahkannya hari apa tanggal 9 itu jam berapa saya jamnya lupa jamnya lupa saudara melihat ada Ivan Kurniawa Ivan apa Ivan Udianto tidak melihat Cukupu Tranto tidak melihat Baikuniwebowo tidak melihat nama-nama tersebut apakah saudara kenal orangnya hanya tahu namanya Pak tidak terlalu kenal Cukupu Tranto Baikuniwebowo Ivan Udianto saudara kenal enggak tidak terlalu kenal tapi tahu tahu namanya dari mana sudah tahu namanya lihat orangnya hanya tahu namanya hanya tahu namanya sering juga ke rumah itu duran 46 itu tidak tidak jadi pukul berapa sudah dari rumah itu pukul berapa mungkin sekitar jam setengah 11 atau 11 dari dari mana sudah bisa membuktikan pukul 11 itu setengah 11 itu dari mana setelah saya cuci mobil mobil yang mulai itu cuci mobil mobil apa saudara mobil siapa saudara cuci mobil Pak di mana di rumah itu di 46 paginya di rumah 46 setelah itu saya disitu kan ada biasa juga dicuci disitu saudara cuci di tempat pencucian umum atau disitu di rumah di rumah itu berapa mobil saudara cuci satu yang mobilnya yang cruiser Lexus itu bukan Innova yang Innova ada buat antar anak sekolah itu yang saudara cuci jam berapa saudara mencuci pagi sekitar jam 7 jam 7 selesai jam berapa mungkin sekitar sejaman terus saudara katanya dipindahkan ke seguling jadi siapa lagi yang ngurus rumah dinas disitu tidak ada ini aneh sudah RT disitu tapi kok ini pindah lagi ke tempat lain apakah karena ada kejadian itu saya hanya diperintahkan bapak untuk tinggal apakah karena ada kejadian itu saya tidak tahu masa saudara tidak tahu iya tidak tahu tidak tahu pada saat itu saya mau minta kan sebelum kejadian itu saudara berarti ada hubungannya dengan kejadian itu saya kurang paham tidak paham kenapa kamu diperintah tidak terlalu berat bagimu untuk memahami itu saya tidak tahu ini jelas fakta bahwa tidak terjadi itu kamu kemudian pindah kamu sudah di situ sejak 2010 lagi bisa keuling siapa RT ada damson damson itu kan sudah ada adunya masing-masing sudah menjawab apalagi itu juga sering dijadikan tempat juga agak aneh juga memang tiba-tiba kamu juga dipindahkan dari situ ke seguling di situ ada damson apakah damson pindah ke situ ke 46 tidak tidak supaya kamu berkata yang jujur saja katakanlah yang benar itu walaupun pahit siap yang boleh kamu tahu itu jika kamu menerangkan itu sangat diwanti-wanti kali itu memberikan terang yang benar itu yang sebenarnya kamu tidak dituntut mengatakan semua hal tapi sesuatu hal yang kamu ketahui harus kamu sampaikan jangan kamu tutupi beda dengan ujian setiap pertanyaan yang diajukan harus bisa kita jawab kalau tidak tidak lulus kita tapi pertanyaan di persidangan ini harus kamu jawab yang kamu tahu saja jangan kamu karang-karang ya kalau tidak tahu ya tidak tahu tapi yang benar tidak tahu jangan sebenarnya tahu bilang tidak tahu atau yang yang tahu ditambah-tambah paham kamu itu coba di-stressingkan ke OOG-nya jangan terkanu ke 338-nya yang penting peristiwa sudah ada itu saja fokus ke anunya ke dawan sudara tentang obstruction-nya silahkan baik terima kasih terima kasih yang mulia saya ingatkan lagi Saksi Dirnyanto ya Saksi kan sudah disumpah tadi kan di bawah Quran kan Saksi kenal dengan Aryanto kan kenal kenal sudah lama kenalnya lumayan pak lumayan ya berapa lama itu mungkin ada tiga tahunan tiga tahun berarti kenal baik ya tahu kan dimana dia kerja ya ya sebagai apa dia kerjanya setahu saya di ruangan bapak di propam ya baik dan juga dia juga mengurus keperluan di rumah ya kadang-kadang baik setanya lagi di hari Sabtu itu berarti Saksi kan kenal baik kan itu keterangan dari Aryanto kemarin dia itu ditelepon oleh Saudara Ferdisambo untuk beli nasi diantar ke rumah siang Saksi tadi berada di dalam ya Musa tanya Saksi jumpa dengan Aryanto saya tidak melihat pada saat itu ya seberapa besar rumahnya sehingga Saksi tidak jumpa rumahnya besar saat pembagian nasi atau menyerahkan nasi apakah Saksi mengetahui tidak 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 Pak saat di luar tadi tidak jumpa juga ada jumpa dengan Aryanto saya tidak melihat Pak tidak melihat kalau Azar Lomer ada di situ saya lupa Pak Prayogi saya lupa Pak di situ jumlah sepenuh motor berapa di rumah itu jawab Pak sepenuh motor ada berapa berapa unit di rumah itu bisa guling motor saya jawab kayaknya punya semua Pak banyak kalau ada yang datang tahu gak Saksi ada yang datang di sepenuh motor kedengaran gak kalau dari dalam tidak Pak dengar tidak dengar Pak jadi artinya Aryanto datang bawa bungkusan Saksi lihat tidak lihat Pak tidak lihat Pak tapi kenal ya dengan Pak Cumpur Tanto hanya tahu Pak selanjutkan baik terima kasih mau izin melanjutkan Saudara Saksi di Rianto pada tanggal 9 tadi saudara menjelaskan bahwa saudara datang ke rumah nomor 46 sekitar siang hari Sakuling terus ada ke nomor 46 tidak tidak Pak pada tanggal 9 tidak ke 46 setelah kejadian dari tanggal 8 tanggal berapa lagi saudara datang ke nomor 46 rumah nomor 46 seingat saya tidak tidak pernah sama sekali nah sekarang yang tanggal 8 Juli setelah kejadian siapa yang membersihkan isi dan keadaan rumah yang berantakan saya Pak pada waktu tanggal 8 itu selain saksi Verdi Sambo ada pihak kepolisian tidak di sekitar pada tanggal 8 malam banyak Pak banyak pada saat itu saudara kan sebagai ART disitu ditanyakan tidak keberadaan CCTV tidak tidak sama sekali ditanya terus kapan pertama kali saudara ditanya perihal keberadaan CCTV di rumah tidak pernah tidak pernah tanya terus bagaimana saudara bisa memberikan keterangan CCTV rusak tanggal 15 Juni saya tidak pernah ditanyakan saya ingatkan kembali di BAP saudara saudara menjelaskan kan ditanyakan CCTV di rumah itu jadi apa tidak saudara menjelaskan itu sudah rusak sekitar tanggal 15 Juni betul dan melaporkannya kepada korup almarhum itu ditanyakan kapan tanggal 15 Juni iya maksudnya saudara kan menjelaskan rusaknya 15 Juni orang pertama yang menanyakan keberadaan CCTV kepada saudara setelah kejadian setelah tanggal 8 misalnya kan ada yang datang tanya CCTV di rumah ini ada berapa dimana-mana saja itu siapa yang menanyakan kepada saudara tidak ada tidak ada dari Polres Jatah Selatan tidak ada tidak ada setelah kejadian itu maksudnya ada yang nanya nanya tentang CCTV tidak ada yang tidak ada yang benar betul Tidak yang boleh si semua ada nanyakan kamu tahu semua tidak tidak yang tidak 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 yang mau izin melanjutkan sekarang terus bagaimana saudara bisa ingat bahwa CCTV di rumah nomor 46 itu dia rusak rusak pada tanggal 15 dari mana kenapa saudara mengatakan sejak 2015 itu 15 Juni 2022 15 Juni 2002 itu CCTV itu sudah rusak tidak ada sinyal kata saudara hitam gelap saya melaporkan ke almarhum iya terus setelah kejadian itu kan masalah CCTV ini menjadi penting itu kan karena ada peristiwa ini ya karena ada peristiwa tembak tembak menembak itu katanya karena itulah maka itu menjadi penting karena bisa mengungkap kejadian yang sebenarnya banyak CCTV tapi tidak ada peristiwa yang penting untuk disampaikan yang didapatkan dari itu nah maka CCTV itu penting yang pada saat itu paham ke rumah itu nah itu maka sekarang itu ada obstruksennya ya itu karena diceritakan ya ada tembak menembak ya diceritakan ya beristambo itu datang ke lokasi itu setelah ditembak menembak nah disitulah pentingnya beberapa pembuktian tersebut ya apakah benar cerita tersebut gitu itu makanya penting ditanya seputar itu sekarang saya bantu untuk memandangkan apakah Soplanit atau Polres Jakarta Selatan itu ada nanya-nanya tentang CCTV tidak ada yang menanyakan tidak ada yang boleh yang nanyakan tanggal jawab tanggal 12 itu siapa juruperiksa penyidik saudara iya yang menanyakan yang menanyakan yang menanyakan kalau di TKP tidak ada diinterrogasi tidak ada yang boleh Nah tadi saksi menjelaskan bahwa setelah tanggal 8 8 malam dan tanggal 9 sampai tanggal 12 tidak ada yang menanyakan perihal keberadaan CCTV sekarang saya tanyakan ada tidak pihak yang menjelaskan kepada saksi perihal keberadaan CCTV tidak ada juga Nah tadi saksi menjelaskan bahwa CCTV di posatpam itu dibeli oleh saksi Ferdi Sambo beli pakai uangnya siapa tidak tahu tadi bila pakai uang Ferdi Sambo sekarang bagaimana tidak tahu lagi yang pesan itu bapak nah itu bulan apa tahun kan 2017 bulan apa saya lupa lupa terus saudara yakin 2017 tidak salah kalau tidak salah 2017 sekitar 2017 oke bagaimana saudara bisa ingat padahal 2017 dan yang waktu dalam waktu dekat-dekat ini saudara tidak bisa ingat lepas saja saksi saya tanyakan kembali sebelumnya di persidangan ini kami setelah memeriksa tadi saksi mengatakan bahwa Marjuki dan Abdul Zafar pada hari itu bertugas di pos Satpam Durentiga mereka menjelaskan bahwa betul kalau keberadaan CCTV di rumah Durentiga itu semua milik saksi Ferdi Sambo namun CCTV yang di posat itu milik warga dibeli patungan warga mereka berdua menjelaskan demikian sekarang saya tanyakan mana yang benar sepengetahuan saksi untuk yang membeli Pak FS dari Pas Awan tapi yang merawat tadi saksi menjelaskan siapa ketika ada kerusakan di posat warga kenapa yang membeli adalah saksi Ferdi Sambo tapi yang merawat warga bukan saksi Ferdi Sambo saya kurang tahu oke untuk demikian dilanjutkan satu lagi ya saudara saksi saudara itu ART toh iya Pak sudah berapa lama tadi sudah biar tegas saja sekitar kurang lebih 2010 dari 2010 2010 iya kurang lebih ART saudara dari sejak 2010 bekerja di Pak apa di rumah FS dimana fokusnya dibagikan tugas saudara tidak iya di mana tugas saudara memberisikan rumah bukan rumah mana kan tadi saudara bilang bahwa si itu siapa namanya tadi itu si damson ART di seguling iya berarti ada bagi-bagi tugas kamu dimana saya di 46 saja di 46 saja di luar apa di dalam di dalam kemudian di luar untuk antar anak sekolah di dalam siapa selain kamu tidak ada di luar di dalam tugas apa saja di luar antara sekolah bapak tadi kamu bilang iya apalagi tergantung perintah bapak ibu kalau disuruh sapu-sapu bersih rumah yang di 46 itu juga saudara tugasnya itu iya apalagi hanya itu saja hal-hal yang terkait namanya kamar apakah saudara ikut kontrol iya betul kontrol bentuk apa lihat kuncinya dipegang atau apa melihat untuk mengontrol rumah bocor atau tidak itu rumah pemerintah atau rumah siapa setahu saya rumah dinas rumah dinas kalau pengadaan-pengadaan itu semua rusak atau apapun itu dari pemerintah atau si pemilik rumah apa yang menempat di rumah pribadi saya ulangi pengadaan ada di situ misalnya itu tadi barang-barang kursi CCTV apakah itu dari pribadi atau pemerintah pribadi pribadi tahu itu iya tahu itu apakah benar-benar tahu pengadaan yang ada di dalam rumah dinas pribadi atau pemerintah setahu saya pribadi pribadi itu yang setahu saudara ya termasuk CCTV iya itu pribadi juga betul itu rumah 46 sudah berapa kali digunakan sebagai isolasi yang saudara masuk tadi sering mbak sering seingat saudara sebelum kejadian berapa kali sering banyak iya sering itu kan ada jedanya kan sepulang dari sana ada isolasi pas ada kejadian itu sebelum itu berapa kali ada jeda waktunya berapa mungkin ada kurang lebih lima kalian berapa 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 hari itu ada yang dua minggu ada yang tiga minggu dua minggu di situ sepulang dari sana dari Malang Ibu PC isolasi ke tempat 46 sebelumnya kisaran tanggal berapa juga dilakukan isolasi untuk ajudan belum lama isolasi di situ pernah berapa lama kita kita bisa hubungkan nanti dengan tanggal apa isolasi terakhir terakhir bab bab bulan kalau tidak salah 2021 kalau tidak salah 2021 setahunnya setahun itu kalau ibu dan yang lain-lain isolasi di situ berapa sebelumnya itu berapa lama ada yang satu minggu ada yang dua minggu ada yang satu minggu dan dua minggu tergantung hasil PCR semua seperti itu atau hanya satu dua orang semua semua yang melayani di situ kamu atau ada juga RT lain kalau bapak ibu saya kalau ADC sendiri saya tidak nanya ADC ART kan ada RT lain saya tidak boleh sebut-sebut namanya selain kamu melayani ART itu dalam arti rapi-rapikan di rumah di dalam siapa lagi pada saat rame-rame itu tidak ada Pak sendiri saat isolasi mandiri itu saat kejadian itu kamu sendiri kembali ke soal kita kamu tahu tadi berapa titik cctv yang ada di rumah berapa 8 kalau cctv yang ada karena tadi bilang sering ngobrol dengan marzuki main ke pos juga tahu berapa cctv yang di sana setahu saya 8 8 dari mana kau tahu bahwa itu 8 juga di cctv di pos kamu hitung atau belakangan kamu baru tahu pada saat pemasangan pertama pemasangan pertama kamu ikut siapa yang masang ada tukangnya kamu ngapain di situ orang kamu di ART itu kan di pos saya melihat saya melihat kamu lihat dekat gak rumah dengan pos itu sangat dekat sangat dekat ada cctv yang menyorot ke rumah itu ke rumah 46 ada ada 8 yang menyorot 1 bukan saya terusin kamu tahu berapa di VR yang ada di pos itu karena kamu bilang tadi sering duduk di situ saya tidak sering memperhatikan tidak memperhatikan kameranya kamu tahu berapa tv nya layarnya kamu tahu kalau tv nya dua pak tv nya dua apa itu berapa 8 juga dari monitor monitornya itu 1 atau 2 tv 2 untuk cctv 1 terus untuk nonton tv biasa 1 di layar monitor itu berapa kotak-kotak dia ada penuh atau di 2 di tv monitor itu ada berapa channel kamu lihat setahu saya banyak hidup semua ya hidup aktif semua saya tidak memperhatikan maksudnya hidup itu terlihat gambar sebelum kejadian iya hidup dah jam berapa kapan kamu terakhir di pos itu saya sering di situ pak tiap hari rata-rata sering iya tanggal 7 nya kamu ke situ juga iya sering pak kamu lihat monitornya ada di situ itu nyala semua cctv nya setahu saya menyala tapi saya tidak tahu jumlahnya iya tadi kan ada 8 titik kamu bilang kalau 8 titik berarti ada 8 peta tapi ada yang gelap ada yang gelap yang ke arahanu sering kamu juga kan pasti kamu kontrol juga itu arah ke rumah 46 itu kan betul iya kan arah ke rumah 46 2 hari atau 1 hari sebelumnya kamu ada ke situ ke posam itu saya kurang ingat pak kamu lihat kamu tiap hari kamu bilang ke situ sekarang kurang ingat kurang ingat kamu bilang untuk waktunya sehari atau 2 hari sebelumnya itu kamu ada ke posam itu main-main ada sebelum hari jumlah itu sebelumnya ada juga ada hidup apa-apanya semuanya cctv nya ditandai dengan adanya apa namanya kamera di layar-layar itu hidup di dalam keadaan hitam ada yang gelap berapa yang gelap saya tidak emang itu arah ke rumah 46 itu kamu perhatikan hitam apa tidak nyala setahu saya menyala arah ke rumah 46 menyala jadi itu aja yang tahu dia disitu ada dvr nya berapa tadi kamu bilang 1 setahu saya 1 2 apa 1 setahu saya 1 1 kalau monitornya 2 2 yang 1 tv biasa yang 1 buat cctv 1 tv biasa buat nonton tv yang 1 buat yang untuk nonton tv gak usah kamu ceritakan yang untuk monitor saja supaya saponnya nyaman saja duduk disitu aja dikasih tv untuk nonton ya kan masanya sapon itu gak perlu nonton itu cuman ya dikasih juga lah yaudah itu aja yang diketahuinya 8 titik mengenai si Arianto saudara tidak tahu pagi-pagi pada 9 Juli itu saudara tidak ada melihat orang ke situ tidak yang mulia ipan ini si cuk si bagi kuni si apalah si apung tidak yang mulia kamu kenal dengan apung gak tidak kenal yang mulia tidak kenal siap hari Jumat itu yang bertugas siapa Pak Marzuki Marzuki ini kan cuma 2 sapam jadi Marzuki dengan Abdul Zafar itu ganti-gantian aplausan iya 1 hari 1 hari ya itu aja yang dia yang tahu boleh saya tambah sedikit yang sudah ditanya jangan ditanya lagi karena ini tempatan PH juga belum nih siap Majelis belum zuhur lagi baik Majelis kamu kan sering main di pos dekatnya CCTV lihat situ pernah gak lihat bergeraknya monitor apa layar itu disaat kamu duduk yang lampu disorot di rumahnya 46 itu pernah kamu lihat ada layarnya terlihat tadi udah disampaikan dia rumah ke situ nyala bukan Majelis ini kemana orang kan dia apa duduk di pos kan dekat itu di apa di monitor terlihat dia ini kan memantau rumah karena ini petugas di ART tadi rumah karena rumah nyala ya iya nyala nyala pernah kamu monitor ada gak orang masuk terlihat jelas saya tidak merahatikan khusus rumahmu maksudnya begini kalau misalnya karena nyala bisa terlihat jelas gak ada orang masuk ke situ dari pos sangat jelas terlihat sangat jelas itu dia oke kalau sangat jelas bermanfaat bagi kami lah CCTV sangat jelas kamu di rumah itu setelah kejadian oleh FS nyuruh kamu pulang padahal kamu tugas bekerja di 46 tadi sudah ditanyakan dia tidak tahu apa sebabnya bukan Majelis sudah ditanyakan tadi bukan Majelis ada hubungannya ini sudah ditanyakan tadi saya sudah berusaha tadi menanyanya dia dia no tidak jawab baik Majelis saya lanjut dan saat kamu disuruh masih bertugas atau ada gak komunikasi kamu dengan Marzuki atau si Jafar tidak tidak berapa hari berselang kamu kembali ke 46 sampai sekarang masih di Saguling masih di Saguling tidak lagi pernah ke 46 tidak tahu gak saudara bahwa CCTV yang di post itu sudah diganti saya tidak tahu tidak tahu dari berita lain dari informasi lain dari ajudan lain dari maksudnya adis sedisinya atau dari siapa adisnya sudah bahwa sistif itu sudah diganti ada saudara dengar tidak pak tidak dengar ya dari kami cukup Majelis ini kan jam sudah jam 12.44 jam saya sedikit saja yang mulia jangan selamat anu ya silakan saksi iya bapak tadi saudara mengatakan bahwa CCTV yang saudara maksud yang di post itu di VR ya saudara mengatakan bahwa itu yang beli Pak Sambo betul dari mana saudara tahu yang beli itu Pak Sambo beliau yang mengasihkan ke pos yang jelas kalau perlu buka dulu masker beliau bagaimana beliau yang menyampaikan ke sekuriti supaya jelas tegas tidak multi tafsir ya tadi saudara mengatakan bahwa di VR yang ada di pos sak pam itu yang beli Pak Sambo itu kan ya nah pertanyaannya kok saudara tahu apakah saudara yang disuruh beli apakah saudara melihat Pak Sambo memerintahkan seseorang untuk beli di VR kemudian di VR itu dibawa dipasang di pos pam atau bagaimana sehingga saudara bisa mengatakan bahwa itu yang beli Pak Sambo ya seingat saya beliau yang mengasihkan ke pos seingat saudara beliau yang memberikan kepada untuk komplek untuk komplek diberikannya kepada siapa waktu diserahkan ke siapa oleh Pak Sambo Pak Sambo sendiri menyerahkan atau menurut seseorang ada tukang ada tukang diserahkan kepada siapa saya kurang ingat tapi di pos dalam saudara tahu kemudian di VR itu dipasang oleh siapa tukang ya Pak tukang dari mana saudara tahu apakah saudara melihat atau mendengar Pak Sambo memerintahkan seseorang atau Ajudan memerintahkan seseorang pada saat itu saya ikut melihat pemasangan saudara lihat pemasangannya yang dipasang itu adalah di VR yang dibeli oleh Pak Sambo iya betul apakah waktu itu saudara tahu harganya berapa tidak tahu tidak tahu tadi ada pertanyaan dan jawaban saudara agak tidak begitu jelas apakah Pak Sambo memegang uang yang berasal dari iuran warga atau memang uang Pak Sambo saya ingat saya dari Bapak sendiri saya ingat saudara dari Bapak sendiri ya oke tanggal 8 dan tanggal 9 saya saya minta berdekat saja saudara tidak pernah bertemu dengan terdawa dengan terdawanya saya masuk dari Pak Irvan tidak pernah ketemu ya baik tadi saudara menerangkan bahwa ada CCTV di kamar itu agak agak belum jelas saya yang dimaksud CCTV di kamar itu apakah DVR-nya yang di dalam kamar atau kamera monitor kameranya yang mengarah ke dalam kamar ada satu kamera di kamar ada kamera di kamar iya itu mengarah ke meja rias meja rias ibu kameranya bentuk seperti apa seperti kamera tersembunyi atau ada satu kamera yang ada di plafon di plafon siapa yang tahu selain saudara bahwa di dalam kamar itu itu kamar tidurnya siapa bapak ibu bapak dan ibu kemudian DVR-nya ada di mana di samping tv jadi apa yang terjadi di dalam kamar itu terlihat artinya siapa yang bisa memonitornya bapak ibu bapak ibu apakah bisa dimonitor dari ruang tamu atau memang tidak bisa dimonitor tapi DVR-nya di dalam kamar juga siapa yang bisa membuka untuk melihat rekaman yang ada di dalam kamar ini mungkin hanya bapak ibu mungkin hanya bapak ibu saudara tahu gak bahwa ibu bisa membuka itu tidak tidak tahu atau tahu bahwa ibu tidak bisa membuka saya tidak tahu artinya ada satu kamera cctv di dalam kamar tidur freddy sambo dan istri yang tidak bisa dilihat dari ruang hanya bisa suatu waktu kalau mereka mau melihat apa yang pernah terjadi di dalam kamar itu karena DVR-nya ada di dalam kamar ya cukup ya terima kasih ya tegaskan juga ya cuma satu ini aja itu PH sudah cukup ya ya terdakwa ya tadi saudara mengatakan itu pada 2017 dipasang oleh beri sambo ya diserahkan untuk komplek ya itu berapa unit singkat saya 8 dari baru Pak pas dari baru 8 pemasangan awal Pak yang ada sampai terakhir itu pemasangan awal dari pemasangan yang itu yang ada sekarang itu itu dari 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 anunya berdisambo menurut saudara ini ini pendapat saya saya tahu saudara ini kan ya kan karena keterangan dari sasti lain mengatakan itu anggihuran warga tapi keterangan berbeda dari saudara perusakan dari warga awal-awalnya itu dari berdisambo komplek tahun berapa tidak lama ya tidak lama tahun berapa itu sebelum covid kah iya 2000 berapa sekitar 2019 2019 kenapa dipasang CTTP itu dan diberikan oleh berdisambo untuk komplek kenapa saya tidak tahu memang salah satu anunya memang mengarah ke rumah nomor 46 betul ya itu setahu saudara ya dari keterangan siapa saudara mengetahui itu yang awal-awalnya pemasangannya dari berdisambo beliau yang menyampaikan apa katanya kepada saudara dan dalam rangka apa diberkata itu kepada saudara nanti ada tukang CCTV mau pasang kamu liatin yang CCTV yang dimana yang di komplek itu yang di komplek itu yang dipasang itu titiknya atau decodernya bisa saja semuanya semua saja sebelum itu setahu saudara apakah di komplek itu tidak ada instalasi CCTV tidak ada tidak ada dari pemasangan awalnya ya pemasangan awalnya terus diberikan untuk komplek betul untuk komplek kemudian menjadi milik komplek betul kerusakan-kerusakan perbaikan-perbaikan apakah kemudian masih dianu oleh FS sedar kalau ada kerusakan perbaikan penggantian dan setelah macam hanya beberapa kali saja berapa kali saja selebihnya warga betul tapi pembayarannya sudah tidak tahu tukangnya masangnya saudara tidak tahu namanya siapa untuk yang pasang saya tahu siapa namanya Pak Anto yang kalau ada kerusakan dia yang ngurus kalau kerusakan di komplek itu biasanya orang komplek siapa yang ngurus si Anto itu juga sebagai apa dia tukang CCTV sudah ya cukup ya satu yang boleh Pak satu lagi saudara saksi tadi sudah mengatakan beberapa kali rusak ya atau ada perbaikan ya kalau perbaikan itu yang mencarikan tukang untuk memperbaiki siapa biaya perbaikan selama ini sudah tahu siapa yang bayar pas awal-awal Bapak awal-awal awal-awal itu sampai kapan dan terakhir rusak yang bukan Bapak yang membiayai kapan ada berapa kali rusak dulu coba saya tanya setahu saudara setahu saya dua kali ada dua kali selanjutnya warga setahu saudara di VR yang dibelikan oleh Ferdi Sambo yang disuruh pasang di pos kemudian pernah mengalami kerusakan dua kali kamera mati kameranya ya apapun yang berkaitan dengan itu pernah ada kerusakan dua kali yang membiayai juga Ferdi Sambo pas awal awal pada awal pada awal makanya pertanyaan saya ada berapa kali kalau pada awal ada akhir nah di akhir ini ada berapa kali karena yang saya tanya ya setahu saudara kalau saudara enggak tahu ya enggak tahu ya cuma ada dua kali itu selebihnya apakah ada kerusakan atau tidak saya enggak tahu yang ada kerusakan kapan kapan periswa kerusakan itu katanya ada pernah di Sambar Petir itu saya enggak tahu CTTP Komplek waktu itu di Sambar Petir saya tidak tahu tahun berapa itu 2019 dari 2020 saya kurang paham dari mana sudah menerangkan bahwa kalau ada kerusakan Peri Sambo awal-awalnya yang membiayai itu sudah lama sudah lama sering matikan kameranya kameranya sering mati namanya nyala terus ya pasti ada kalau mati itu siapa yang urus apakah urusan Peri Sambo juga atau urusan urusan kamu yang disuruh Peri Sambo Komplek Komplek warga sudah disumbangkan katakan sudah dikasihkan menjadi milik siapa itu setahu saya warga Komplek menjadi warga Komplek bukan miliknya Sambo lagi bukan itu digunakan untuk Komplek kan sudah lagi cukup ini saudara mengatakan karena sudah diserahkan ke Komplek milik Komplek itu pendapat saudara atau ada dikatakan pada saat menyerahkan ini saya serahkan kepada kalian untuk kepentingan kalian kalau rusak silakan kalian perbaiki karena sudah mengatakan milik Komplek sementara sudah mengatakan yang membeli Sambo saudara mengatakan kalau ada kerusakan pernah ada kerusakan di awal-awalnya yang bayar yang membiayai Sambo nah ini masih rancu karena keterangan saudara menentukan nasib orang ini loh tentang milik Komplek itu pendapat saudara dari mana sudah mengatakan bahwa itu milik dengan begini berarti milik sekarang begini ya setahu saudara itu CTTP di Komplek itu ya kepunyaan siapa saya tahu saudara untuk kepunyaan saya tidak tahu tapi yang membeli Bapak yang membeli katanya pertama beri Sambo diperuntukkan untuk Komplek tentang siapa yang punya saudara tidak nah gitu saja simpulkan pada masing-masing saja ya saya sudah tahu kok ya ya segera cukup ya sudah sudah satu saja menekan ya Pak saudara saksi ya Pak berapa sebenarnya di biar yang di pos tahu apapun tahu bahwa saudara ada yang di biar di pos dua setahu saya satu Pak hanya tahu ya satu iya bukan dua setahu saya satu yang dibeli oleh FSN menurut saudara tadi yang satu itu yang mana karena di biar yang di pos dua ada dua tahu tidak pos yang dia tahu yang pertama yang satu atau yang sekarang begini saya bantu kan saudara menerangkan cuma satu nah yang satu itu yang dibeli berdi Sambo atau yang mana sudah tahu saya tidak tahu Pak tidak tahu juga yang mana yang dibelikan itu yang awal saja Pak yang dibeli Bapak itu yang awal yang sekarang itu apakah masih yang awal saya tidak tahu Pak nah enggak tahu ya sudah gitu saja anungkan masing-masing saja ya saya kira ya ya mulia ini kami menganggap penting ada dua di VR saudara tahu fungsinya masing-masing apa karena bukan dua di VR berarti ada satu beli yang satu beli yang satu beli yang satu beli beri Sambo saudara juga tidak menjelaskan bahwa yang satu ini punya siapa yang membeli siapa saudara gak tahu kan tidak tahu fungsi dua itu saudara juga gak tahu kan tidak tahu eh cukup ya mulut ya yang dia tahu satu saya tuh udah paham tuh maksud penutup saya udah paham untuk supaya sinkron dengan yang dua barang bukti tapi yang dia tahu memang ini cuma satu gimana kita mau paksa saksi saudara nanti silahkan saja dihadirkan atau tambahan ya silahkan ya kita tidak bisa memaksa saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan maunya kita ya cuman saya juga mengingatkan kepada saudara jangan juga ya ada kepentingan saudara ya walaupun itu majikan saudara ya kaitannya dengan itu ya ya terhadap keteransasi ini ya dia jadi juga tadi tidak ada melihat terdakwa ya pada tanggal 8 dan 9 tanggapan tanggapan saudara terdakwa Irfan terdakwa keteransasi ini siap terima kasih yang mulia sebenarnya untuk saksi di Rianto ini tidak pernah ketemu langsung dengan saya sehingga sebenarnya tidak relevan untuk saya namun ada satu yang ingin saya tanyakan yang mulia saudara mengetahui arah CCTV yang mengarah ke rumah nomor 46 itu mengarah ke dalam atau keluar ke jalan di luar ke jalan siap apakah CCTV tersebut mengarah ke dalam rumah atau dapat menggambarkan peristiwa di dalam rumah nomor 46 hanya mengarah ke jalan jangan ditanya begitu jadi udah ditanyanya ya cuma arah CCTV ke 46 itu jalannya saja tadi sudah dilihat juga kok siap sudah jelas gak bisa masuk ke rumah siap terima kasih yang mulia cukup yang mulia cukup ya jadi tidak ada tidak ada keberatan ya dan tadi ada pertanyaan bagaimana perjalanan begitu saja ya baik ya terima kasih ya saudara boleh ke belakang lagi belakang ya baik ya untuk saudara ke depan dulu ke depan ke depan baik ya untuk hari ini sasi terhadap terdakwa Ivan baru satu yang hadir ya apakah akan mengajukan sasi lainnya yang mulia pada kesempatan ini kami sampaikan tadi untuk saksi ketua RT Pak Sino sudah berapa kali tiga kali sudah kami panggil cuma yang bersangkutan masih dalam kondisi tidak bisa hadir karena sakit jadi ada suratnya yang mulia ada juga relas panggilan kami jadi kami mohon kalau bisa kalau berkenan mohon untuk kami bacakan pada persidangan hari ini coba dulu surat keterangan sakit sasi tersebut ini ada surat keterangan sakit sasi atas nama Seno ya selaku RT bahwa menerangkan tidak bisa hadir di persidangan ya oleh karena sedang apa ini sakit nah sedang sakit ya ini juga dalam keadaan sakit ya kewanggilannya juga sudah berdua kali juga dalam sakit ya sudah bisa lihat ya silahkan duduk jadi saudara dengan kondisi betul saudara apa namanya tidak bisa menghadirkan sasi itu secara langsung di persidangan dan mohon dibacakan ya saya tanya dulu Bukit Umum pesat hukum apakah keberatan jika dibacakan ya karena memang ada keterangan pembawain persangkutan sakit ya mungkin kami tidak boleh keberatan silahkan khusus itu yang 2 RT ini karena berasakan pasal 162 puhab juga ada alasan yang sah ya karena memang menghindari ini apalagi yang bersangkutan sudah ada sumpah ya di BAP ya jika ada sesuai dengan sasi ini maka dianggap sama diberikan teranggap silahkan ya baca dulu ini udah nanggung nih ya karena enggak mau menghadirkan lagi nanti yang pokok-pokok saja ya yang dibaca semua yang pada bagian BAP atau resumen disebutkan nomor berapa kalau pembacaannya ya keterangan nomor berapa sasi dibacakan baik yang mulia kami bacakan berita acara Femestansasi atas nama Dr. Andes Seno Soekarto MBA bahwa sasi diberisah pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2022 dengan keterangan dapat saya jelaskan sekarang ini saya merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai ketua RT05 RW01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Durian 3 sejak tahun 2012 dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT dapat saya jelaskan bahwa pada saat menjabat pada tempat saat menjabat yang di Komplek Polri Durian 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel 1 DVR digunakan untuk 8 channel dan 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel dapat saya jelaskan CCTV dipasang pada lingkungan Komplek Polri Durian 3 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab ketua RT dapat saya jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos satpam anda pun yang bertanggung jawab mengoperasikannya adalah satpam Komplek Puri Durian 3 dapat saya jelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Puri Durian 3 terdapat 9 rincian titik pemasangan yaitu depan rumah nomor 52 depan rumah nomor 47 depan rumah nomor 12 depan rumah nomor 6 depan rumah nomor 27 depan rumah nomor 31 depan rumah nomor 41 depan rumah nomor 30 dan pas di Gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Puri Durian 3 Jakarta Selatan dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi operator dari CCTV tersebut adalah SAPAM yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan Komplek Puri Durian 3 dapat saya jelaskan bahwa merawat bahwa perawatan dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV atau perbekan terakhir yang dilakukan pada CCTV tersebut adalah pada Januari tahun 2022 yang diakibatkan oleh Samaran Petir saat itu telah dilakukan penggantian di VR menggunakan dana swadaya dari warga dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 saya tidak mengetahui ataupun menerima laporan mengenai pergantian CCTV Komplek Puri Durian 3 dimana pada hari Senin setelah saya mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Puri Durian 3 melalui berita di media saya langsung menghubungi SAPAM yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 yaitu Saudara Marzuki dan SAPAM yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yaitu Saudara ZAPAM untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli tahun 2022 Saudara Marzuki dan Saudara ZAPAM menjelaskan secara sekilas bahwa DVCCTV telah diganti oleh orang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022 selanjutnya selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Saudara Marzuki dan Saudara ZAPAM datang ke tempat tinggal saya dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Puri Durian 3 namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama lalu mereka menganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru dapat saya jelaskan bahwa pengantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saya selaku KITU ART dan saya baru mengetahui mengenai pengantian DVR CCTV Komplek Puri Durian 3 pada tanggal 11 Juli 2022 dapat saya jelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT05 RW01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Puri Durian 3 yang ada di pos Sampam adalah milik warga RT05 RW01 karena dibeli dari uang hasil iuran warga dapat saya jelaskan bahwa yang dapat diminta keterangan adalah Saudara Marzuki dan Saudara Jafar sebagai Sampam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 dan tanggal 9 Juli tahun 2022 yang diperiksa Dr. Andes Seno Soekarto sebagai Saksi demikian Yang Mulia hasil berita cara periksa Saksi atas nama Seno Soekarto terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya Bagaimana terdakwa terdakwa keteransaksi tersebut ada tanggapan Saudara Siap ya Mbak Mulia Mohon diizin untuk keterangan dari Saksi Pak Seno terkait dengan keterangan dari Marzuki dan Jafar yang mengatakan bahwa CCTV sudah diganti oleh orang tidak dikenal sebagaimana sudah diketahui bersama keterangan dari Marzuki dan Jafar menyatakan bahwa CCTV diganti oleh saya sendiri saya meninggalkan nama pangkat serta nomor telefon yang terdaftar atau resmi Jadi keberatan saudara apa? Siap keberatan saya bahwa keterangan dari Pak RT ini menyatakan bahwa CCTV diganti oleh orang tidak dikenal tidak sesuai Jadi keberatan terdakwa ya keterangan yang menerangkan dari apa namanya dari keterangan Abdul Zafar dan Marzuki diganti oleh orang tidak dikenal Keterangan Pak Seno menyatakan bahwa keterangan Pak Seno menyatakan bahwa CCTV diganti oleh orang tidak dikenal Ya keterangan itu kan dari yang diterangkan oleh Sapan Siap yang mulai Keterangannya diterangkan bahwa CCTV telah diganti oleh orang tidak dikenal padahal saudara ada meninggalkan identitas Siap Ada meninggalkan identitas Siap betul Yang Mulia Nomor HP ya menunjukkan KTP juga enggak Siap tidak Yang Mulia Mengaku dari Polisi enggak Siap dari Baris Krim Yang Mulia Dari Baris Krim Itu aja ya Tidak dikenal aja Dikanti orang terkenal itu sudah keberatan Siap Yang Mulia Karena saudara mengatakan ada menjelaskan menerangkan bahwa saudari Baris Krim Siap Ada nomor handphone saudara ya Siap Terdaftar Yang Mulia Diserahkan kepada si Jafar 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 Kenal itu Jafar Siap Itu aja ya Selebihnya Tidak keberatan Siap Yang Mulia Ya baik ya Untuk selanjutnya Ini Persidangan kita Tuga ya Mohon diperhatikan Tadi mengenai waktu dan saksi yang tersedia ya Karena masih banyak rangkaian agenda persidangan ya Maksudnya juga ada cat dari Anu nanti ya Tolong di Anukan ya Perhatikan Jadi nanti ada kemungkinan hari Jumat juga kita gunakan untuk persidangan perkara ini Ya hari Jumat Tapi untuk hari ini Jumat yang ini kayaknya belum ya kita anukan kalau yang ini nanti ya kemis ya kemis yang satu lagi ya nanti kita gendakan juga untuk Jumatnya ya Jumatnya nanti kita gendakan juga tapi kan untuk Jumat ini kayaknya kita juga akan ada acara disini ya mungkin tidak bisa kita anukan nanti untuk Jumat berikutnya nanti kita beritahukan ya karena mengingat waktu yang juga semakin mendesak ya apalagi kemarin juga simpan off selama satu minggu ya jelas memakan waktu Sekarang gitu aja ya ini masih ditunda satu minggu terdawa IPAN ya supaya saksi saudara dipayakas di Amerika Rupa ya untuk hadir besok berapa hadir sekiranya dua orang lagi yang mau kami panggil yang mulia untuk IPAN dua orang lagi yang mulia dua orang lagi ya ada untuk yang lainnya nanti hadirkan ya di luar saksi Makota ada dua orang ya saya kira gitu ya persidangan ini akan dilanjutkan lagi ada pertanyaan cukup dari pesat hukum cukup ya kita lanjutkan lagi masih saksi dari Puntut Umum ya pada persidangan Kemis Tenggal 1 Desember 2022 ya soal tetap dan tahanan dan kepada untuk memanggil dan mengatakan saksi tersebut ya dan pesat hukum untuk hadir pada persidangan tersebut silam ditunda itu yang aslinya nanti di sini oh betul nanti kopinya di mana kopinya nanti dikasih ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.